Lembah merpati jilid delapan tamat. Dari jauh K.O. Sanjie melihat bagaimana Seng Supek Liu Jin Leong sedang bertempur dengan seorang yang hendak menggunakan ilmu tiga pukulan meremukan tulang yang ganas. Ia terkejut, syukur dengan bersiul panjang ia telah berhasil menghentikannya. Han O. Seng dalam keadaan melengak telah didahului oleh K.O. Sanjie yang berkata sambil menunjuk ke arahnya. Apakah sudah tidak ingin hidup lagi berani menggunakan ilmu tiga pukulan meremukan tulang? Kedatangan anak muda ini ada demikian mendadak, dan lagi begitu datang telah berani omong besar telah membuat orang terheran-heran dan medan pertempuran menjadi sunyi senyap karenanya. Orang-orang dari Lembah merpati sendiri hanya satu dua orang saja dari Dewan Tetua yang pernah mendengar nama tiga pukulan meremukan tulang, tapi K.O. Sanjie sudah dapat melihatnya terlebih dahulu dan berani menghalanginya. Siapakah orangnya yang tidak menjadi heran mendengar kata anak muda ini? Dilihatnya anak muda yang baru datang ini hanya baru berumur 17 tahun saja tapi kepandainya sudah ada sedemikian tingginya. Semua orang memandang ke arahnya menunggu perkembangan selanjutnya. Hanya K.O. Hian salah satu orang dari Dewan Tetua yang masih ingat sedikit akan anak muda itu. Han O. Seng sebagai seorang ketua yang hanya tahu memerintah orang, mana mau mengerti mendapat teguran yang sekasar ini. Maka dengan membentak kerasia berkata, dari manakah datangnya anak liar ini? Lengan bajunya dikebutkan, membawa kekuatan tenaga yang besar mengarah K.O. Sanjie yang berani memaki dirinya. Kedatangan K.O. Sanjie kemari ada mempunyai banyak tujuan, ia sudah tidak seperti biasa lagi main mengalah saja. Sambil menyodorkan sebelah tangannya, ia juga telah memapaki kekuatan tenaga lawan. Dua aliran tenaga bertemu menjadi satu, terdengar seperti suara berpadunya benda yang keras, telah memaksa Han O. Seng tergerak sedikit dari kedudukannya. Tapi K.O. Sanjie masih tetap berdiri di tempatnya dengan gagah. Han O. Seng yang telah dibikin malu di hadapan demikian banyak orang mana mau mengerti saja. Maka sambil mementak keras ia menyerang lagi dengan jurus tiupan angin gunung. Terdengar K.O. Sanjie berteriak keras. Tahan dulu. Aku masih ada beberapa perkataan yang harus dikatakan kepadamu. Han O. Seng betul-betul menahan serangannya di tengah jalan, apa yang mau dikatakan? Menadak, dari antara orang banyak terlihat Liki Liok dengan tergesa-gesa tampil ke muka dan membisiki beberapa perkataan di kupingnya Han O. Seng. Muka Han O. Seng berubah seketika dan berdiri seperti terpaku. Berbareng dengan munculnya Liki Kiok, seorang nenek telah membuntuti dan masuk di kalangan. Seraya mengetrukan tongkatnya ia berkata keras. Han O. Seng, bagus sekali perbuatanmu. Kedua alis Han O. Seng berdiri dan menunjukkan muka yang penuh dengan hawa pembunuhan. Seketika itu di antara orang ramai pada kasak kusuk, ada yang memaki si nenek yang datang mengacau dan ada juga yang mengeluh karena rahasianya akan segera terbongkar. Keadaan telah menjadi kalut karena kedatangan si nenek yang ternyata bukan lain ialah lilaung ni mau adanya. 25.55 Kebesaran lembah merpati yang asli Sementara Han O. Seng mendapat kisikan kabar buruk dari Liki Kiok, wajahnya menjadi pucat pasi. Tapi ia licin, dengan cepat ia sudah dapat mengambil keputusan dan berkata, Perintah kepada Dewan Tetua, urusan di sini sekarang kuserahkan kepada kalian karena aku akan pergi ke lembah luar mengurus soal lainnya. Dengan membawa beberapa orang kepercayaannya, Han O. Seng sudah terburu-buru meninggalkan tempat itu. Han O. Seng karena telah mendapat laporan Liki Kiok yang mengatakan bahwa anak muda yang baru datang mempunyai tanda kebesaran lembah merpati yang asli, yang datang ke situ untuk meminta jabatan ketua, hatinya yang merasa bersalah sudah mencari alasan untuk melarikan diri. K. O. Seng Jie yang baru masuk ke dalam kalangan dan mengucapkan beberapa perkataan kepadanya sudah ditinggal pergi. Lik Long Nio dan cucunya juga telah datang menghampiri. Jin Hon Hiong yang hatinya telah terpincuk oleh si anak muda sudah tidak memperdulikan di situ masih terdapat demikian banyaknya orang lagi sudah menyandarkan dirinya di atas dada K. O. Seng Jie. K. O. Seng Jie telah dibikin cengah karenanya, tapi oleh sebab tegangnya urusan di situ tidak mengatakan suatu apa kepadanya. Terlihat ia memberi hormatnya kepada Seng Guru dan supeknya. Lalu perlahan-lahan ia jalan menghampiri para anggota Dewan Tetua. Liu Jin Leong yang tahu bahwa anak muda ini membawa tanda kepercayaan si orang tua bertangan satu Lichiao Jin sudah tidak berkata suatu apa dan mengundurkan dirinya ke dalam rombongannya. Semua orang yang berada di situ begitu melihat masuknya K. O. Seng Jie sudah menjadi ramai mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Si pendekar berbaju ungu melihat Seng murid telah mendapatkan kemajuan yang demikian pesatnya sudah merasa sangat gembira. Sambi satu mengelus-elus jenggotnya sendiri ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ceng-ceng yang melihat di sebelah kokosannya ada menggelendot seorang gadis cantik lainnya sudah merasa heran dan berteriak. Iiii, siapakah dia itu? Ong Hucu juga telah melihat kejadian ini, tapi ia tidak seperti Ceng-ceng yang berteriak-teriak, biarpun hatinya merasa cemburu dan cemas. Ia tidak mengatakan suatu apa dan memaksakan dirinya tertawa juga. Masih ada satu gadis lagi yang tidak tahan melihat keadaan yang romantis seperti itu yang dapat membuat iri hati. Ia adalah ketua muda Hui Hang Pang, Liu Xiaokian, yang sudah menjadi kesal karena tidak dapat menemukan ayahnya. Begitu melihat datangnya K.O. Sanjie, ia sudah merasa gembira karena dianggapnya anak muda itu sudah sebagai orang sendiri, tapi sekarang ia melihat keadaan yang seperti itu, dengan tidak terasa air matanya telah meleleh keluar membasahi pipinya yang botoh. Hei Sim Kong Chu setelah dapat mengenal Liu Xiaokian dengan perantaraan adiknya Liu Xiaoheng, sudah menjadi tertarik oleh kecantikannya ketua muda dari Hui Hang Pang, maka segala gerak-geriknya si nona sudah tidak dapat lolos dari matanya. Kini melihat keadaan Liu Xiaokian hatinya sudah menjadi sedikit cemburu, dengan memaksa tertawa ia berkata, Si bocah Angon memang mempunyai peruntungan yang bagus. Ini kali tentu dapat membuat dua gadis lainnya iri hati. Setelah berkata ia mengerlingkan matanya sambil mesem ke arahnya Ong Hu Chu dan Cheng Cheng. Biarpun ia seperti berkata kepada Liu Xiaoheng, tapi sebenarnya ia memperingatkan kepada Liu Xiaokian. Nona Liu Xiaokian lalu melirikan matanya ke arah diri Ong Hu Chu dan betul saja dilihatnya gadis berbaju burung ini sedang bermuram durja. K.O. Sanjie yang menjadi pokok pembicaraan mereka, karena sedang dalam keadaan yang repot, mana dapat mendengar kata-katanya. Ia sedang mencurahkan semua perhatiannya di dalam urusan lembah merpati yang rumit. Sambil memberi hormatnya kepada para anggota Dewan Tetua. Maaf, izinkanlah aku yang rendah mengajukan pertanyaan, lembah merpati telah hidup menyendiri sekian lamanya dengan tidak pernah mencari story, mengapa belakangan ini telah melepaskan orang-orangnya berbuat dengan sewenang-wenang? Apa kalian lociampue dapat memberi sedikit penjelasan? Para anggota Dewan Tetua yang melihat anak muda ini datang-datang sudah berani mencela perbuatannya. Lembah merpati sudah menjadi heran dan saling pandang. Dari mana datangnya pemuda yang dapat mengetahui demikian jelasnya keadaan peraturan lembah merpati? Yang lebih mengherankan lagi ialah orang banyak termasuk Lilong Nyo sendiri setelah datang. Anak muda ini sudah tidak ada satu di antaranya yang berbicara. Siapakah sebetulnya dia? K.O.O. Hian yang pernah keluar lembah dan melihat K.O.O. Sanjie memegang tanda kepercayaan mereka dan lagi dapat menggunakan ilmu silat lembah merpati yang tidak pernah diturunkan pada orang lain, sudah menjadi sedikit curiga juga bahwa anak muda ini tentu mempunyai hubungan dengan ketua lama mereka Li Chiao Jin yang telah lenyap tidak berbekas. Maka dengan sabar berkata, harap saudara kecil dapat menerangkan kedudukan dan maksud kedatanganmu terlebih dahulu. Tapi K.A. Sanjie, Feng Xiu Hang dan K.O. Sia Liyong sudah merasa tidak puas dengan sikap menghormat K.O. Hian ini. K.O. Sia Liyong yang pertama-tama tidak dapat menahan sabarnya berkata, Hari ini terdapat demikian banyak orang yang datang ke lembah kita, buat apa banyak bicara dengannya? Dengan didirikannya medan pertandingan ini ialah gunanya untuk menyelesaikan urusan dengan kekuatan. Mari kasih aku saja yang menyelesaikannya. Ia mengajukan langkahnya ke depan dan menghalang di hadapannya K.O. Hian. Sambil tangannya menunjuk K.O. Sanjie ia berkata, Urusan lembah kami tidak memerlukan campur tangan orang lain, kau ada mempunyai kepandayan lihai, apakah berani menonjolkan dirimu di sini? Aku akan menyediakan tulang-tulang tuaku untuk melayani seranganmu. K.O. Sanjie tahu, jika tidak memperlihatkan sedikit kepandayanya, mana mereka ini dapat ditaklukan dengan tanda kepercayaan saja? Maka dengan tertawa ia menjawab, Jika memang K sedang bergembira, aku pun bersedia melayaninya. Kamsia Leong sudah ingin lekas-lekas menyingkirkan anak muda ini, maka dengan tidak berkata-kata lagi ia telah mulai dengan serangan-serangannya. Ia mengangkat sebelah tangannya dan disodorkan ke depan mengarah dada K.O. Sanjie. Si anak angon dengan melintangkan tangannya di depan dada telah menahan datangnya serangan ini. Penaga latihan Kamsia Leong yang telah puluhan tahun lamanya tentu saja mengandung kekuatan yang luar biasa, tapi begitu pukulannya membentur tangan orang, kekuatannya mendadak telah menjadi lenyap entah kemana. Tapi biarpun demikian, K.O. Sanjie telah dipaksa mundur dua tindak dari tempat asalnya berdiri. Kamsia Leong memajukan lagi langkahnya dan mengirimkan kembali serangannya yang kedua. K.O. Sanjie tancap kuda-kudanya, dengan kedua tangan dilintangkan ia menahan lagi serangan lawan. Begitu dua kekuatan tenaga terbentur, kembali K.O. Sanjie dapat dipaksa mundur lagi dua tindak jauhnya. Orang yang menyaksikan sudah mengeluarkan keringat dingin karenanya. Dalam pikiran mereka anak muda ini sudah tentu akan menjadi pecundang. Mendadak, seperti mendapat bantuan tenaga, K.O. Sanjie maju mendekati lawannya dan mengirimkan pukulannya beruntun sampai tiga kali. Kamsia Leong menjadi kaget, tapi jika mengingat tadi orang telah berani membentur pukulannya dengan tidak dapat berbuat suatu apa, maka tidak ada alasan untuk menyingkirnya. Boom. Boom. Kamsia Leong telah menahannya sampai tiga kali. Biarpun Kamsia Leong beruntung dapat menahannya, tapi terasa isi dalamnya telah dapat dibikin bergolak karenanya. Masih untung yang ia telah mempunyai latihan yang lama sehingga sebentar saja telah dapat menenangkannya kembali. Ia sebagai salah satu jago dari Dewan Tetua, mana mau mengalah dengan sedemikian mudah? Ia mulai menggerakkan badannya dan mengelilingi musuhnya. Sebentar saja ia telah menyerang sampai tujuh kali dari tujuh jurusan yang tidak sama. Sebentar saja debu telah dibikin mengulak karenanya. K.O. Sanjie biarpun berada di dalam kurungan masih tetap dapat menangkis setiap serangan-serangannya. Bahkan tenaganya yang digunakan semakin lama sudah menjadi semakin besar saja. Setelah lewat lebih dari sepuluh jurus ia telah dapat berbalik mendahului serangan lawan. Kejadian ini telah membuat orang yang melihatnya menjadi tidak habis mengerti. Tidak terkecuali juga dengan Liu Jin Leong yang mempunyai pengalaman luas. Dulu sewaktu ia melawan anak muda ini juga demikian halnya, semakin dipukul semakin cepat, semakin lama semakin kuat. Apakah gerangan sebabnya? Pertempuran si anak muda kali ini juga demikian halnya, tenaganya jika tidak digunakan memang tidak kentara, tapi begitu mendapat lawan, tenaga ini telah dapat keluar sendiri, bertambah terus dengan mendahului lawannya. Tentu saja Liu Jin Leong tidak tahu keadaan K.O.San Chie yang telah memakan kodok mas dan capung kumala yang kini telah ditambah dengan seluruh kekuatannya si orang tua bertangan satu Li Chiao Jin yang telah dicurahkan semua ke dalam badannya K.O.San Chie. Seperti seekor singa yang mulai menggeram si anak muda telah mulai membalas serangan lawan dengan gencar sekali sehingga memaksa Kamsia Leong yang demikian kuatnya menjadi kebuakan juga. Mendadak terlihat bayangan-bayangan keluar dari kalangan. K.O.San Chie telah meninggalkan musuhnya sambil menjura berkata, Terima kasih atas petunjuk Lo Chiam Pue yang berharga. Kamsia Leong dengan muka merah mengundurkan diri. Jika dilihat dari sikapnya, ia telah dijatuhkan si anak muda, tapi dengan care apakah K.O.San Chie memenangkannya, kecuali beberapa orang saja yang lainnya sudah tidak mengetahuinya sama sekali. Begitu Kamsia Leong mundur Feng Xiu Hang sudah maju menggantikan kedudukannya dan berkata, Memang kepandaian yang tidak dapat dicela, tapi aku masih ada semacam care pertandingan lagi. K.O.San Chie yang mengharapkan dapat menyelesaikan urusan ini dengan cepat mungkin, sudah berkata singkat. Silahkan katakan. Chuan rumah berhak untuk memutuskannya. Kita berdua sama-sama mundur sehingga berjarak sampai lima tombak, dengan mengerahkan tenaga dalam kita berusaha untuk menggeser kedudukan satu sama lain. Siapa yang tergeser itulah yang kalah. Lalu ia menyambung pula. Tapi karena pelajaran silat terdapat banyak sekali macamnya, Maka jika saudara tidak mempelajari dalam soal ini boleh mencari jalan lain. Pertandingan ini memang lain daripada yang lain. Semua orang yang mendengarnya sudah menjadi kaget mendengar care pertandingan model baru ini, Sampai pun si pendekar berbaju ungu dan Kong Tau Sian Su juga menjadi terheran-heran. Biarpun ilmu kepandaian pukulan tangan kosong mereka yang sudah hampir sampai di tara puncaknya Juga hanya dapat mengenai barang sejauh tiga tombak sedikit saja, Hal ini sudah jarang yang dapat menandinginya. Maka semua orang sudah menyangka bahwa K.O. Sanjie akan menolak care pertandingan ini. Tapi dengan tidak disangka-sangka si pemuda sudah memanggutkan kepalanya sambil tertawa, Tidak usah mencari jalan lainnya. Sekarang juga lah kita mulai. Ia memutarkan ujung kakinya dan lompat sejauh dua tombak lebih. Feng Xiu Hang dengan mengeperetkan tangan bajunya juga mundur dua tombak lebih juga. Jarak di antara mereka sekarang telah cukup menjadi lima tombak. Masing-masing lantas memusatkan tenaganya, siap untuk segera digunakan. Terdengar Feng Xiu Hang berseru. Awas! Serangan segera dimulai. Telapak tangan kirinya dibalikan menjaga dada, Tangan kanannya didorong ke depan dengan perlahan-lahan. Tenaga pukulannya yang merupakan pedut, seperti rentetan rantai saja meluncur ke depan. Badan K.O. Sanjie sudah terasa tergencek oleh libatan rantai ini. Maka ia juga mengempos tenaganya mengerahkan bukiat Sian Kang, segera hawa biru telah menjaga seluruh tubuhnya. Tangannya juga tidak tinggal diam, ia menggerakkan dua jarinya dan menunjuk ke arah Seng Lawan. Dengan kecepatan yang luar biasa tenaganya meluncur dan melibat diri Feng Xiu Hang sampai tiga kali. Sekarang dua-dua sama-sama menarik kembali tenaganya yang telah melibat Seng Lawan, saat itu tenaganya si orang tua bertangan satu liqiaojin yang tadinya terpendam di dalam tubuh K.O. Sanjie telah mulai keluar. 25.56 Empat Sinar Cahaya Matukiran Merpati Feng Xiu Hang mana dapat menandingi dua tenaga orang yang telah berkumpul menjadi satu di dalam tubuh si anak muda. Libatan tenaga Seng Lawan telah terasa menjadi keras sekali, badannya seolah-olah sudah mau terangkat naik ke udara. Tenaganya sendiri yang melibat tubuh Seng Lawan seperti telah membentur keras, menjadi lenyap tidak berbekas. Semua orang yang melihat pertandingan ini, yang berjumlah ratusan, tidak ada satu orang yang berani bersuara. Pertama-tama mereka mengagumi kepandaian Feng Xiu Hang yang dapat mengumpulkan tenaganya menjadi rantai putih yang dapat mengikat orang dan sebaliknya jika melihat keadaan K.O. Sanjie yang hanya dapat mengeluarkan cahaya birunya yang hanya dapat mengelilingi di seluruh tubuhnya sudah tidak terlihat kepandaiannya sama sekali. Tapi lama-kelamaan, rantai putih Feng Xiu Hang sudah mulai berubah menjadi semakin guram, mukanya mulai menjadi pucat dan keringat mengucur membasahi seluruh tubuhnya. Sebaliknya jika melihat keadaannya si anak muda yang masih tetap sedemikian tenang, tentu saja membuat orang-orang menjadi melongo terheran-heran. Tidak berapa lama kemudian, K.O. Sanjie membentak keras dan menarik kembali tangannya. Feng Xiu Hang dengan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi telah terhuyung-huyung maju dua tindak dari tempat asal mulanya. Terdengar Feng Xiu Hang mengheia napas panjang dan mengundurkan dirinya dari kalangan pertempuran tadi. Pertandingan ini telah selesai sampai di sini, sekarang gilirannya Kiai San yang maju ke muka dan bersedia berkata, tapi keburu didahului oleh K.O. Sanjie. Tunggu dulu. Pertandingan ini kita tunda dulu, karena aku harus segera mengatakan beberapa patah perkataan yang penting. Tangannya dengan cepat telah mengeluarkan tanda kepercayaan lembah merpati dan diacungkannya sambil berteriak. Apa orang lembah merpati masih mengenalkan tanda ini? Empat orang dewan tetua yang terdekat sudah menjadi kaget, semua orang dari lembah merpati tentu saja mengenali ini tanda kebesarannya ketua, tapi mereka heran mengapa dapat berada di dalam tangan anak muda ini. K.O. Sanjie dengan tidak membuang-buang waktu lagi, menuruti ajarannya Lilong Niyo, ia menyalurkan tenaga dalamnya kepada ukiran merpati di atas batu giyok itu. Dan dalam sekejap metu saja, dari dua pasang matanya ukiran merpati ini telah memancarkan empat sinar cahaya gilang gemilang. Kejadian yang mendadak ini telah membuat K.O. Hian, Kiai San, Kamsia Liyong dan Feng Siu Hang menjadi bingung, mereka saling pandang. Mendadak Lilong Niyo menyalak masuk dan membentak. Apa kalian masih tidak mengenalkan tanda kebesaran ini? Saudara K.O. ini adalah orang yang mendapat perintah dari Ketua Lama Li Chiao Jin untuk mengambil kembali kedudukan ketuanya dari si binatang Hong Oe Seng yang sudah berbuat dengan sewenang-wenang. Empat orang itu baru seperti tersadar dari tidurnya dan memberi hormatnya, K.O. Hian sekalian memberi hormat kepada Ketua. Semua orang dari Lembah Merpati memang sudah tidak suka kepada Ketua baru mereka. Hong Oe Seng yang suka berbuat sewenang-wenang, beramai-ramai juga telah memberi hormat kepada Ketua yang baru datang ini. Dalam keadaan yang sibuk, mendadak datang dua orang penyelidik kabar, satu di antaranya memberi laporan. Ketua Lembah Luar Li Utong bersamaan orang-orangnya telah mengkhianati Lembah Merpati dan membakar rumah Abu Lelur kita. Seorang lagi juga berkata, Ketua kita bersama-sama dengan Li Ki Kiok juga telah pergi ke Lembah Luar, tapi sampai kini tidak ada kabar ceritanya. Kamsia Li Yong segera membentak. Ketua Lembah Merpati yang memegang tanda kepercayaan berada di sini, mengapa tidak memberi laporan kepadanya? Dua pelapor tadi memandang ke arah K.O. Sanjie sebentar dan memandang tanda kepercayaan itu, lekas-lekas mereka berlutut dan mengulangi laporan tadi. K.O. Sanjie dengan mengibaskan tangannya berkata, kalian boleh bangun dan menyelidikinya lagi. Dua pelapor itu sudah lantas bangun dan pergi. Setelah mereka berdua ini pergi, K.O. Sanjie segera berunding dengan K.O. Hian, Kie San dan lain-lainnya. Bagaimana jika kita membereskan urusan di sini terlebih dahulu empat orang ini berbareng sudah memberi persetujuan? Terserah akan kebijaksanaan ketua. Keadaan telah menjadi sedemikian mendadak, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk K.O. Sanjie merendahkan diri lagi. Maka sambil menghadapi para tetamunya Lembah Merpati, ia berkata, Kami sebagai ketua sementara Lembah Merpati dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan para saudara dari Rimbah Persilatan yang telah mencapaikan diri untuk datang kemari. Kami untuk sementara mewakili Lembah Merpati ada beberapa yang harus dijelaskan atas kejadian-kejadian yang ada menyangkut Lembah Merpati. Setelah merendek sebentar, ia meneruskan lagi. Kejadian-kejadian di kalangan Kang Owi yang sering menyangkut nama Lembah Merpati adalah perbuatan Liu Tong, si ketua Lembah luar dan konco-konco-nya. Kecuali Han Oeseng yang mengetahuinya sedikit hal ini, para anggota Dewan Tetua dan semua orang Lembah Merpati masih tidak mengetahuinya sama sekali. Tapi biarpun demikian Lembah Merpati juga tidak akan berpeluk tangan saja menghadapi kejadian ini. Kesalahan-kesalahan mereka tetap akan diurus menurut hukumannya. Para saudara dari kalangan Kang Owi ada yang ingin turut menyaksikan atau meninggalkan tempat ini tergantung dari kesukaran masing-masing. Kami yang mewakili Lembah Merpati berjanji untuk mengurus hal ini dengan sejujur-jujurnya. Kata-katanya ini tidak mengandung kesombongan dan juga tidak terlalu merendahkan sehingga membuat orang yang mendengarnya merasa puas juga. Orang-orang dari Lembah Merpati sedari tadi telah menyaksikan sendiri bagaimana kelakuan dan kepandayan anak muda ini, maka tidak ada satu yang berani membantah. Demikianlah mereka telah bubaran dan mulai berlerot keluar Lembah. Liu Jin Leong menghadapi si pendekar berbaju ungu tertawa. Kita juga tidak usah memecahkan perhatian dan lebih baik turut keluar Lembah juga. Si pendekar berbaju ungu anggukan kepalanya dan memimpin mereka berjalan keluar Lembah juga. Tapi Cheng Cheng lah yang paling tidak setuju dengan usul ini mana ia rela demikian saja meninggalkannya dengan tidak mengucapkan sepatah kata juga kepada kokosannya. Ong Hu Cho dengan tidak mengatakan suatu apa menundukkan kepalanya berjalan di belakang gurunya. Setelah menunggu sampai semua orang telah meninggalkannya, K.O. Sanjie membalikkan mukanya ke arah orang-orang Lembah Merpati dan berkata, Aku yang rendah, biarpun betul menerima perintah dari Ketua Lama dari Lembah Merpati untuk mencopoti jabatan ketuanya Han Oe Seng, tapi jabatan ketua ini tidak akan kududuki seterusnya. Setelah selesai dengan urusan ini, harap para anggota Dewan Tetua dapat memilihnya lagi. Lalu ia menudingkan jari kepada K.O. San, K.O. Oe Hian, K.O. Sanjie dengan mengajak empat orang ini, Li Ulong Nio dan Jin Hon Hiong menuju ke Lembah Luar untuk menangkap orang. Ye, mari kita ikuti perjalanan Han Oe Seng, setelah meninggalkan orang banyak tadi. Begitu mendapat laporannya Li Ki Kiok yang mengatakan bahwa anak muda liar itu juga mempunyai tanda kepercayaan Lembah Merpati dan datang bersama-sama Li Liong Nio yang memang ditakutinya, ia dapat firasat bahwa tanda kepercayaannya yang dipegang olehnya adalah palsu belaka, maka dengan alasan ada urusan, ia sudah meninggalkannya mereka dan melarikan diri ke Lembah Luar. Begitu dapat menemui Li Utong ia sudah lantas bertanya, Aku selalu menganggapmu sebagai saudara sendiri, mengapa kau dapat berbuat seperti ini, membakar Abu Leluhawar Lembah Merpati Li Utong dengan tertawa Li Chin menjawab, Buat apa ketua menjadi marah kepada kami? Dengan kepandayanmu yang sedemikian tingginya, buat apa harus mengeram terus di dalam Lembah Merpati? Han Oe Seng memang sedang dalam keadaan goncang begitu mendengar kata-kata ini sudah dapat segera mengambil keputusannya. Maka dengan tertawa terbahak-bahak ia berkata, Jadi maksudmu agar aku dapat mengadu kekuatan dengan mereka? Li Utong masih tidak tahu akan maksud kata-kata ini Ia menyangka bahwa bekas ketua Lembah Merpati ini telah masuk ke dalam perangkapnya, maka sudah terus membakarnya. Dengan kepandayan Lembah Merpati, sudah cukup untuk menjago satu daerah di mana saja. Dengan tetap berdiam di dalam Lembah ini dan tidak keluar dunia apa bukannya menyianyikan nama dengan percuma. Han Oe Seng tertawa dingin. Itulah kejadian yang masih belum terlihat akan khasyiatnya. Li Utong yang sudah menyuruh orangnya untuk membakar rumah Abu Leluhar Lembah Merpati sampai waktu itu masih belum ada kabar beritanya. Maka dengan tertawa penuh arti ia berkata, Urusan dapat dirundingkan dengan perlahan-lahan mengapa kita tidak pergi ke Lembah Luar untuk merundingkannya? Han Oe Seng tidak membantah dan mengikuti mereka ke Lembah Luar. Di sana mereka ini sudah berunding lagi dan mendapat keputusan untuk meninggalkan Lembah Merpati untuk mencari tempat baru lagi. Han Oe Seng yang berhati kejam biarpun di mulut mengatakan demikian, tapi hatinya telah mempunyai rencana sendiri. Ia telah menjadi sakit hati kepada Li Utong yang telah merusak rencananya. Ia sudah mendapat akal untuk membasmi mereka semua ini termasuk orang-orang yang menerjang Lembah Merpati tadi. 26.57 Api sebagai penyelesaian. Rombongan K.O. Sanjie yang menuju ke Lembah Luar begitu sampai di sana telah menubruk suatu tempat kosong. K.O. Hian menjadi penasaran dan tertawa dingin. Aku tidak percaya yang mereka dapat terbang keluar dari Lembah Merpati. Mari kita berpencaran mencari jejak mereka. Demikianlah mereka empat orang Dewan Tetua menjadi satu rombongan menuju ke sebelah kiri. K.O. Sanjie, Li Long Nio dan Jin Hon Hiong menjadi satu, menuju ke sebelah kanan meneruskan pengejaran. Setelah mereka memasuki rimbah belum juga sampai lima li jauhnya, mendadak di sana-sini terdengar suara ledakan yang hebat. Di sekeliling mereka telah menjadi merah semua, api di sana-sini telah terjadi kebakaran. Rimbah Belantara yang ratusan li jauhnya ini mendadak telah berubah menjadi lautan api. Asap menguak naik, menghilangkan semua pemandangan mata. Ratusan orang yang masih belum dapat keluar dari rimbah Belantara ini menjadi gelagapan karena sukar bernapas. Api yang tidak mengenal kasihan telah mengurung semua orang yang mau meninggalkan lembah merpati, tidak peduli rombongan Hong Sam Yajago dari golongan hitam, si pendekar berbaju ungu, Liu Jin Leong, Kong Tai Siansu dan lain-lain lagi atau ketua lembah luar Liu Tong sendiri yang mulai menarik diri dari lembah merpati. Tidak satu yang dapat keluar dari kurungan api ini. Bertepatan dengan timbulannya api yang mengurungnya semua orang, di pinggir tebing merayap naik dua orang. Mereka ialah si ketua buangan lembah merpati Han O.S.N. dan si lupa daratan Liki Liok. Dengan saling pandang mereka tertawa puas akan perbuatan kejamnya. Liki Liok dengan mengumpak-umpak berkata, siasatnya ketuaku ini memang luar biasa sekali, sampai pun dewa juga tidak akan menyangka. Han O.S.N. tertawa kejam, katanya. Semua orang gelandangan ini tidak kupandang sama sekali. Si bocah liar yang memegang tanda kepercayaan lembah merpati itu kini boleh menjadi ketuanya mereka di neraka. Ha, 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 ha. Dua orang itu dengan membawa tertawa kemenangannya telah kembali lagi ke dalam lembah merpati. Tapi tidak demikian dengan ratusan orang yang dikurung api ini. Ratusan orang yang berada dalam gumpalan asap sudah tidak dapat melihat keadaan ini, karena harus memeramkan matanya mereka agar tidak terserang oleh tajamnya asap jahat ini. Mereka menjadi saling tubruk di antara orang sendiri. Liu Jin Leong, si pandekar baju ungu, Kong Tai Sian Su, si pengemis sakti Ki Yang T.J.O., Biah Yunie, Ong Hu Chu, Cheng Cheng dan Xiao Kong telah berada di dalam satu rombongan. Sewaktu api mulai berkobar, terdengar Ki Yang T.J.O. tertawa terbahak-bahak, sekarang kita orang akan dijadikan sate oleh mereka. Hanya menggunakan api saja belum tentu dapat mengurungku, Liu Jin Leong dengan marah menjawab. Dengan menggunakan lengan bajunya ia mengibaskan pada seng api dan telah dapat membuat jalan baginya. Kong Tai Sian Su dengan tidak berkata-kata sudah meneruskannya membuat jalan tadi dengan angin pukulannya, disusul oleh si pendekar berbaju ungu, Biah Yunie dan Ki Yang T.J.O. Dengan kira demikian mereka meneruskan perjalanan mereka sehingga lebih dari lima li. Apa mau, waktu itu ada beberapa pohon besar di depan mereka dengan hampir berbareng sudah ambruk dan menghadang jalan keluar. Si pendekar berbaju ungu mendadak lompat maju ke depan dan dengan ilmunya ombak menyapu seribu kotoran, berhasil menyingkirkan rintangan-rintangan itu. Lelatu api menguak naik dan berterbangan kemana-mana, api di depan yang terkena tiupan angin bukannya menjadi padam, malah menaik setinggi-tingginya sehingga memaksa orang-orang repot harus menyingkir dirinya. Dalam keadaan yang sebingung ini, mendadak dari sebelah kiri mereka telah terdengar suara berketoprakan seperti kaki kuda. Tidak lama kemudian terlihat beberapa orang yang telah mendapat luka-luka terkena lelatu api, dengan setengah mengamuk mereka menubruk ke sini. Orang yang berjalan di muka yang mempunyai berwok seperti sikat rusak mengeluarkan suaranya yang lebih geledek saja. Kurang ajar. Siapa yang berani main gila di hadapan Housam ya si pengemis saktiki yang TJO tertawa menyahuti. Siapa yang menyuruh kau datang kemari? Bukannya enak-enak, goyang-goyang kaki di dalam rumahmu sana? Housam ya menjadi marah. Pengemis bangkotan, apakah kau kira beberapa tulang-tulangmu itu masih dapat mengusir api BIE HUNIE membentak mereka? Apakah kalian tidak dapat menahan sabar sebentar, menunggu sampai keluar dari kurungan api ini ki yang TJO masih tertawa saja? Orang yang tidak pernah merampok tidak takut akan bahaya, katanya. Aku si pengemis selalu ada yang melindunginya. Tangannya menunjuk dan berkata, Lihat, orang yang akan menolongku akhirnya bukankah telah datang juga? Betul saja dari kejauhan terlihat KOO Sanjie bersama-sama dengan Lilong Nyo dan Jin Hon Hyong telah mendatangi ke arah mereka. Mendadak dari sebelah kanan juga telah terdengar beberapa suara tindakannya kaki orang, tapi begitu mereka sampai di sana sudah membalikkan lagi badannya dan lari meninggalkannya. Sesosok bayangan berkelebat dan menghadang larinya orang-orang tadi, ternyata KOO Sanjie telah berada di sana dan membentak. Hektometer. Biang Keladinya masih mengharap melarikan diri. Semua orang telah dapat melihat dengan jelas, beberapa orang yang hendak melarikan diri lagi itu ialah Liutong dan Lemkeng Liu suami istri, Pek Koat Siantong dan Syok Song Moli. Liutong yang melihat jalan depan dan belakangnya telah menjadi buntu sudah menghentikan langkahnya dan tertawa meringis katanya. Seperti juga dengan keadaan kalian yang akan menjadi korban api, aku Liutong sudah tidak ingin melarikan diri lagi. Hou Samya dengan kalap berkata, tidak perlu lidapat atau tidaknya menyingkir dari api, teriak Hou Samya kalap. Membalaskan dendam kawan-kawanku dulu baru hati rasanya puas. Seperti orang yang sudah menjadi gila, Hou Samya dengan tidak memperdulikan percikan api lagi sudah menubruk dirinya ke arah Liutong. Tidak peduli kau membunuh atau terbunuh, akhirnya Toh akan termakan alan api juga, jawab Liutong, yang masih coba ketawa. Sambil menyodorkan tangannya ia telah membentur serangan Hou Samya tadi. Kemudian dengan tertawa gila Liutong berkata lagi, kawanmu itu lima raja iblis karena telah berani mencuri masuk ke dalam lembah merpati telah mati karena aku yang telah menyuruh orang untuk meracuninya. Sembilan ketua partai yang berani menantang lembah merpati juga akulah yang menyuruh orang meracuninya. Kalian sekarang mau berbuat apa, silahkan bertindak dengan sesuka hati. Ceng-Ceng yang melihat Dwee Siang sambil menunjukkan tangan kecilnya berkata, apakah kau tidak lekas-lekas menerima kematianmu? Lima jarinya dibeber dan mengeluarkan lima aliran tajam yang mengarah musuhnya. Dwee Siang tertawa mengejek. Percuma saja aku menjadi istri ketua lembah merpati jika masih harus takut terhadap bocah yang semacamu. Ia sudah tidak mengenal takut lagi untuk menghadapi demikian banyaknya musuh tangguh karena tahu bahwa jalan hidupnya sudah menjadi buntu sama sekali. K.O. Sanjie yang berhati mulia, begitu melihat Suhengnya yang jahat, Lam Keng Liu, masih berusaha membaikinya. Suheng mengapa tidak meminta maaf kepada Suheng yang sekarang sudah berada di sini juga Lam Keng Liu masih tidak menerima kebaikan orang, dengan galaknya ia berkata, siapa yang jadi Suhengmu? Lebih baik kau tutup saja mulutmu. K.O. Sanjie baru juga mau membuka mulutnya lagi, satu bayangan ungu berkelebat lewat dari sisinya dan sang guru si pendekar berbaju ungu sudah berada di depannya. Dengan tidak banyak kata lagi ia mengayunkan tangannya menggunakan ilmu ombak menyapu seribu ketoran telah menyapu ke arah murid murtad itu. Lam Keng Liu yang melihat Seng Sutei yang lihai menghalang di hadapannya menjadi ketakutan setengah mati, mana ia dapat menyangka akan datangnya serangan bekas Seng Guru yang lihai itu. Maka tidak ampun lagi, tubuhnya beserta dengan dedaunan kering telah tersapu oleh angin serangannya si pendekar berbaju ungu, terjatuh ke dalam lautan api. Hanya terdengar suara jeritan yang mengerikan, tubuhnya berkelecetan beberapa kali, hanguslah ia menjadi mangsanya Seng Api yang sedang mengganas. Sui Yun Neo yang melihat suami kesayangannya telah mati dengan kera yang demikian mengenaskan sudah menjadi kalap dan hendak menubruk ke arahnya si pendekar berbaju ungu. Dengan menjerit-jerit ia berkata, Setan tua, aku akan segera mengadu jiwa denganmu. Tapi ia tidak dapat meneruskan niatannya karena sebelumnya ia melompat, Hei Sim Kong Chu dengan tidak memperdulikan lelatu api yang menyerang padanya sudah menghalanginya dengan kalap. Maka bertarunglah dua musuh besar ini kemudian disusul dengan munculnya ketua mudanya Hui Hang Pang Liok Xiao Qian yang telah menusukan pedangnya ke arah Shok Song Moli. Rombongan mereka ini hanya tinggal terdiri sebelas orang lagi, kecuali Hei Sim Kong Chu, dua persaudaraan liok dan delapan pengurus daerahnya mereka, Semua orang telah habis termakan oleh keganasannya api. Api yang membakar daun dan pohon kering ini sudah menjadi lebih ganas. Suara pik, pik, pok, poknya sudah terdengar demikian keras. Asap yang tadinya menyerang mereka, kini telah diganti dengan kekuasaannya api di sana. Hawa panas sudah semakin meninggi, memanasi kulit muka yang telah terasa kering. Si pengemis saktiki yang TJO telah menyimpan lagaknya yang kocak, dengan sungguh-sungguh ia berkata kepada K.O. Sanjie. Hei, apakah kau tidak lekas mencari jalan untuk menyingkir dari lembah api ini? K.O. Sanjie seperti baru tersadar akan bahaya yang segera menimpa mereka, maka ia lantas mengeluarkan tanda kepercayaan lembah merpati yang dapat menahan api dan air, dikalungkan di leharnya. Dengan tangan menyekal pit badak dewanya ia mulai menerjang api untuk membuka jalan bagi mereka. Dengan hanya sekali menggoroskan pit wasiatnya ia sudah dapat menumbangkan pohon besar yang menghadang di hadapannya. Kemudian memindahkan pit wasiatnya ke tangan sebelah kiri, dengan sekali bersuara huu, ia telah mengeluarkan angin pukulan menyapu segala rintangan. Dengan kira demikian ia berhasil juga membuka jalan sehingga lebih dari seratus tombak. Pada waktu K.O. Sanjie menggunakan kepandainya membuka jalan di antara api, Ong Hucu juga tidak mau tinggal diam dan meneriakinya. Adik San, aku akan segera membantumu. Kipas burungnya telah dikeluarkan dan mengebut beberapa kali. Kipasnya ini juga semacam barang wasiat, karena tidak takut untuk menghadapi api. Dengan berjumpalitan beberapa kali seperti seekor burung api saja ia menerjang ke tempat yang banyak api dan membantu K.O. Sanjie menyingkirkan halangan-halangan. Ong Hucu yang ada memakai baju burung pemberian si Bida dari sayap biru sudah tentu tidak takut menerjang api, sebelah tangannya yang memegang kipas sudah mengibas beberapa kali dan menyingkirkan itu bara-bara api. Karena ia tidak mempunyai kekuatan seperti K.O. Sanjie, maka hanya dapat mengikutinya saja di belakangnya si anak muda untuk membantunya. Liu Jin Leong yang paling tidak suka menerima pemberian barang jadinya, orang sudah menarik mundur tangan bajunya si pendekar berbaju ungu dan berkata, Kita juga jangan enak-enakan saja, mari kita membantu. Tidak terlihat dengan kira bagaimana ia menggerakkan badannya, dalam sekejapan mati saja ia telah berada di depan mereka sejarak 20 meter jauhnya. Si pendekar berbaju ungu sambil tertawa juga telah menuruti jejak kawannya. Kiang T.O. dengan mata melirik ke arah Kong T.O. Sanjie dan Biye Hyunie berkata sendiri, Aku si pengemis juga menjadi malu hati melihatnya. Dua orang pertapa ini dengan hampir berbareng sudah berkata, Omi Tohut, sudah seharusnya jika kita bekerja sama, kedua-duanya juga telah mendahului melayang ke sana. Tapi beberapa orang yang menjadi tokoh terkemuka ini hanya mengingat akan membuka jalan menyingkir dari bahaya api dan telah lupa bahwa di belakang mereka masih terjadi pertarungan dari mati hidupnya. Ceng Ceng mendapat lawan Bue E.S. yang biarpun mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali, tapi karena lawannya juga mempunyai ilmu yang sama dengannya dan latihannya lebih lama beberapa kali darinya, sudah mulai menjadi kebuakan juga. Liok Xiao Hang yang melihatnya keadaan itu sudah datang ke arahnya dan berteriak. Hei, adik kecil, jangan takut padanya, aku akan segera datang membantumu, Ceng Ceng dengan napas sengos-sengosan berkata. Siapa yang meminta bantuanmu? Biarpun ia berkata tidak memerlukan bantuan, tapi dua kepalanya Liok Xiao Hang sudah bekerja bersama-samanya. Liok Xiao Hang biarpun berwajah tolol, tapi dapat melihat gelagat. Ia tahu akan bahaya yang akan menimpa Ceng Ceng, maka dengan tidak minta persetujuan lagi dari Sin Onah ia sudah turun tangan membantunya. Pek Hoat Siantong dan Kon Chonya yang tadi tidak berani membantu mereka karena takut kepada keangkerannya si pendekar berbaju ungu dan kawan-kawan, begitu melihat mereka yang ditakutinya ia telah pergi semua sudah mulai meluruk ke arahnya Liok Xiao Qian dan Ceng Ceng. Xiao Hong, Li Long Niu dan Jin Hong Hong yang melihat keadaan telah memburuk seperti ini juga tidak mau tinggal diam dan membantu menahannya. Di antara asap dan api bertempurlah mereka dengan kalut. Li Long Niu sudah menjadi demikian bencinya kepada orang-orangnya lembah luar ini, maka pukulan-pukulannya juga sudah tidak mengenal kasihan lagi dan berhasil menjatuhkan beberapa orang musuh. Sedang seru-serunya mereka bertempur. Dari arah dalam merimba kembali terdengar suara ramai kaki lagi. Dengan wajah yang tidak keruan macam keluar lagi beberapa orang. Orang yang muncul pertama ialah Tiao Tua, disusul dengan si sastrawan Pan Pin, Hian Teje Uto Tiang dan orang-orangnya. Baju merah sudah koyak-koyak semua, terbakar menjadi hangus. Kecuali beberapa jago ini, banyak juga orang mereka yang telah gugur. Semua juga telah menganggap Li Utong dan kawan-kawan yang telah membakarnya, maka begitu melihat orang bawahannya masih berada di sini sudah pada datang menghampiri. Keadaan telah menjadi berubah dengan kedatangannya mereka ini. Hau Semya yang melihat lebih dari 200 jurus masih belum dapat ia menjatuhkan Li Utong, ia berkauk-kauk bahna gusarnya. Ia sebagai dato terkemuka mana pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Maka dengan kalap ia telah mendesak Li Utong sampai ke pinggiran api juga. Pada saat itu angin besar datang meniup kencang telah menambah berkobarnya api saja. Hau Semya sudah seperti hampir tidak mengingat orang biarpun melihat api datang ke arahnya ia masih tetap mendesak terus musuhnya. Beraaak, sebuah pohon di situ mulai roboh dan bina salah Hau Semya dan Li Utong berdua yang berada di tengah-tengahnya. Hei Sim Kong cumanakala teringat akan kematian ibunya yang mengenaskan suka mengucurkan air mata. Semua ini adalah gara-garanya Sui Yun Nio, musuh besarnya. Ia telah bersumpah akan membunuh sendiri musuh besarnya ini, kini ia ketemu maka dengan melupakan dirinya ia sudah menyerang dengan dekat sekali. Tapi Sui Yun Nio juga bukannya orang yang gampang-gampang untuk ditundukan, sambil mengibaskan lengan bajunya ia berlompatan ke sana kemari. Hanya saja mereka kini sedang bertarung di dalam kurungan asap dan api, inilah berarti Sui Yun Nio harus memecah perhatiannya pada dua jurusan. Ialah serangannya Hei Sim Kong cu yang tidak takut untuk mati bersama, percikannya lelatu api yang tidak mempunyai mati juga menyerang dirinya. Maka dengan perhatian yang terpencar demikian jika dibandingkan dengan keadaannya Hei Sim Kong cu yang telah mencurahkan semua tujuannya ke atas tubuhnya Sui Yun Nio dengan tidak memperdulikan bahaya api lagi, tentu saja Sui Yun Nio menjadi terdesak. 26.58 Satu-satunya calon jodoh ketua lembah. Mendadak Hei Sim Kong cu membentak keras dan menjujukan pedang pusakannya ke arah dada Seng Lawan yang sudah mulai menjadi kedar juga. Inilah jurus yang pertama dari tiga rangkaian pedang, yang didapati dari gunung es begitu tusukan pedang pusakannya yang pertama ini keluar mengarah Seng Lawan, jurus kedua dan ketiga sudah siap bergerak untuk menyusul gerakan pertama. Sui Yun Nio yang sudah kebuakan berhasil menghindarkan dua tusukannya, tapi karena terhalang oleh tebalnya asap, ia tidak dapat menghindarkan serangan lawan yang terakhir dan tertusuk ia di samping dadanya. Waktu itu keadaan di situ sudah tidak dapat mengijankan orang lama berdiam lagi. Terdengar suara Lilong Nio yang meneriaki mereka. Awas akan bahaya api yang akan mengurung ke sana. Pek Hoat Siantong yang ingin keluar dari kurungannya api sudah lompat hendak meloloskan diri. Tapi Lilong Nio sudah siap sedia, dan membentaknya. Kalian jangan harap dapat lewat dariku. Dengan keras ia memukul ke arah kepalanya dan berhasil memaksa Pek Hoat Siantong mundur lagi ke dalam api. Saat itu Jin Hon Hiong juga telah lompat ke sana untuk membantu neneknya menjaga jalan lari mereka. Mendadak, dari dalam kurungan api itu menerjang keluar tenaga yang besar mengarah mereka berdua, inilah pukulan tergabung dari Pek Hoat Siantong dan kawan-kawannya. Lilong Nio dan Jin Hon Hiong telah mencoba menahan. Hanya terdengar suara Bu Uum, berdua telah terpental mundur beberapa tindak dari tempatnya, jalan keluar telah tidak terjaga lagi oleh karenanya. Lidah api yang terkena pukulannya mereka ini telah bertambah-tambah besar. Di antara sela-sela api, terlihat beberapa bayangan orang berkelebat. Hei Sim Kong Chu, Xiao Kong dan yang lain-lainnya berturut-turut, telah lari keluar. Cheng Cheng telah setengah harian bertempur melawan musuh, ia menjadi kehilangan tenaga, pada waktu mereka menerjang jalan keluar terlihat akan kelemahannya ini oleh Bu E. Xiang yang berpengalaman. Maka dengan tertawa kejam ia berkata, Apakah kau juga ingin mengikuti mereka? Lengan bajunya dipanjangkan hendak menggaet balik tubuh lawannya. Cheng Cheng yang kepalanya sudah mulai terasa pusing sedang terserang oleh segumpalan asap, ia tidak dapat melihat akan datangnya serangan lengan baju ini, sebentar saja tubuhnya telah melayang terpental ke arahnya gumpalan api. Dalam keadaan yang berbahaya ini mendadak melompat naik seorang yang segera menyanggapi tubuhnya dan dibawa ke tempatnya lagi. Cheng Cheng hanya merasakan adanya dua tangan kuat yang menyanggah, kemudian jatuh pingsan. Kiranya yang menolong Cheng Cheng ni alah Liu Xiaohong, ia berada di sampingnya si darah cilik. Dengan tidak melepaskan badannya orang lagi, ia telah menyusul orang-orang dan keluar dari lembah api. Liu Xiaohong dengan sempoyongan telah berkata kepada mereka. Mengapa kalian tidak lekas meninggalkan tempat ini? Apalagi yang masih ditunggu? Liu Xiaohong yang masih membopong tubuhnya Cheng Cheng terkejut, ia tidak melihat saudaranya Liu Xiaohong berada di situ. Oh, Enciku masih belum keluar teriaknya. Ia sudah bersedia meletakkan tubuhnya Cheng Cheng untuk menerjang masuk kembali, di saat itu Liu Xiaohong beserta delapan pengurus daerahnya dengan seluruh badan telah mandi api berlari-larian ke arahnya. Hei Sim Kong Chu dengan cepat memapakinya dan berkata, Apa kau tidak mendapat halangan suatu apa? Terima kasih atas masih adanya perhatianmu. Aku masih belum waktunya mati pada waktu ini, Liu Xiaohong dengan dingin menjawab. Baru saja ia berkata habis, badannya bergoyang-goyang seperti mau roboh. Hei Sim Kong Chu terkejut, ia hendak menyambut tubuhnya Seng Kawan. Tapi keadaan memang berada di luar dugaan semua orang. Liu Xiaohong dengan semua kekuatan yang masih ada telah memukul Hei Sim Kong Chu yang mendekatinya dengan berteriak sembar. Jangan kau datang ke dekatku. Hatinya menjadi benci kepada Hei Sim Kong Chu yang tidak memperhatikan dirinya dalam keadaan bahaya tadi, maka setelah mencurahkan semua tenaganya tadi memukul Hei Sim Kong Chu ia juga menjadi pingsan karena kesalnya. Mendadak suara berak-ak telah mengejutkan semua orang di situ dan dilihatnya jalan keluar tadi telah tertutup tumpukannya pohon-pohon yang telah terbakar semua. Dengan demikian tamatlah riwayatnya Pek Hoat Siantong, dan kawan-kawannya. Li Long Nyo dan rombongannya sudah segera menyusul si pendekar berbaju ungu dan lain-lainnya yang berada di depan mereka. Yee. Waktu itu K.O. Sanjie dan Ong Hucu berjalan di muka sebagai pelopor, mereka hampir berhasil menerobosi rimba belantara yang sekarang sedang diamuk dengan api ini. Kira-kira 300 tombak lagi dari tempatnya mereka sekarang berdiri sudah tidak terdapat api lagi karena telah sampai pada perbatasan hutan. K.O. Sanjie yang telah memakan kodok emas dan capung kemala, biarpun diharuskan bekerja beberapa hari lagi juga masih dapat menahannya, tapi tidak demikian kejadiannya dengan keadaannya Ong Hucu. Ia kini sudah tidak berdaya sama sekali karena lelahnya, masih untung seng api sekarang sudah tidak berbahaya seperti tadi, maka ia hanya menonton saja bagaimana mereka membuka jalan di antara bahaya merah. Sebentar saja, jarak 300 tombak ini telah dapat dilewati oleh mereka dan selamatlah mereka keluar dari bahaya api. Terdengar si pengemis saktiki yang T.J.O. tertawa berkakakan. Akhirnya loloslah juga kita dari bahaya berhenti menjadi orang, katanya jenaka. Liu Jin Leong hanya mengeluarkan suara dari hidung dan memandangnya dengan perasaan penuh kemendongkolan. Bagaimana ia tidak menjadi mendongkol, karena di sini ia telah menjadi tidak berdaya sama sekali. Pada waktu ia mengadu kekuatan dengan Hon Oe Seng di dalam lembah merpati, ia hampir saja menjadi pecundannya jika K.O. Sanjie tidak segera datang dan membatalkan niatan dekatnya Hon Oe Seng. Sekarang ia kembali hampir saja menjadi korban api, jika bukannya K.O. Sanjie yang bertenaga besar dan mempunyai itu tanda kebesaran lembah merpati membuka jalan. Maka ia sebagai jago yang belum pernah mengalami rugi, mengingat pengalamannya semua ini, sudah menjadi lesu. Saat itu Liu Xiaohang dengan perlahan-lahan, maju ke arahnya dan meletakkan tubuh Ceng-Ceng yang masih tidak sadarkan diri, berkata dengan suara yang perlahan sekali. Ia telah tidak sadarkan diri sedari tadi, harap Lope dapat memeriksa sendiri keadaannya. Liu Jin Leong baru saja mau berjongkok untuk memeriksa keadaan lukanya Seng Putri, tiba-tiba telah mendengar K.O. Sanjie berkata, Supek boleh memberi makan ini Citho Antan kepadanya, ku percaya tidak lama lagi ia juga akan dapat sadarkan dirinya. Tangannya sembari menyerahkan Citho Antan yang dimaksud. Liu Xiaokian yang mengalami keadaan yang sama, juga telah diberinya juga Citho Antan. Betul saja, tidak lama kemudian Ceng-Ceng dan Liu Xiaokian sudah dapat mengingat orang. Hei Sim Kongcu dengan perasaan penuh penyesalan sudah menghampiri Liu Xiaokian dan berkata, bagaimana rasanya, apa kesehatanmu sudah pulih? Liu Xiaokian dengan muka berubah sudah menjawab, Terima kasih atas kebaikanmu yang hanya dibikin-bikin, Hei Sim Kongcu menjadi kebogahan dan berdiri melongo. Sebenarnya Hei Sim Kongcu selalu memperhatikan dirinya, hanya saja dalam keadaan yang seperti tadi di mana hatinya sedang dicurahkan untuk membalas dendam Seng Ibu, ia mana dapat membagi sebagian pikirannya pada Nona Liu? Sedangkan api di sana sedang berkobar semakin besar, Jika mengingat kepandaian Liu Xiaokian yang sempurna tentu saja ia tidak menjadi takut. Tapi biarpun demikian, jika umpama kata itu waktu Liu Xiaokian belum keluar dari kurungan api, Hei Sim Kongcu juga tidak segan-segan untuk menerjang bahaya menolonginya. Tapi mengapa Liu Xiaokian marah-marah? Liu Xiaokian sebenarnya ada menaruh hati kepada K.O. Sanjie. Tapi belakangan setelah mengetahui bahwa hatinya si anak muda telah berada pada Ong Hau Chu, maka ia hanya dapat menahan dan mengurung di dalam hati. Sesudah Liu Xiaohang membawa Hei Sim Kongcu kepadanya, hatinya ada niatan untuk diserahkan kepadanya. Tapi tidak disangka kelakuan Hei Sim Kongcu kali ini telah menimbulkan salah paham. Saat itu ia melihat K.O. Sanjie berada di sebelahnya, dengan sengaja ia telah menarik tangannya dan berkata, Coba kau tolong bangunkan diriku. K.O. Sanjie tentu saja tidak dapat menolak dan menolong membangunkannya. Hei Sim Kongcu membalikan mukanya, sengaja seperti tidak mau melihatnya. Liu Xiaokian masih belum puas karena melihat Hei Sim Kongcu seperti tidak sengaja melihat maka dengan kolokan ia berteriak keras. Aduh! K.O. Sanjie masih menyangka benar dan bertanya. Mengapa? Tapi Liu Xiaokian yang kini sudah dapat memastikan di mana hatinya Hei Sim Kongcu, katanya, tidak mengapa, kerjakanlah urusanmu lagi. Perasaan wanita gampang tersinggung, biarpun permainan ini tidak berjalan lama, tapi Jin Hon Hyong yang telah menganggap K.O. Sanjie sebagai miliknya, melihat itu sudah menjemikan bibir. Ia tahu bahwa K.O. Sanjie ada membawa tanda kepercayaan lembah merpati dan sebagai calon ketua satu-satunya. Ketua lembah merpati karena dalam keadaan terpaksa telah diserahkan ke dalam tangan orang dari luar lembah, tapi nyonya ketua tentu saja harus dari dalam lembah. Maka kecuali Jin Hon Hyong yang masih mempunyai harapan ini, siapa lagi yang dapat menyayanginya? K.O. Sanjie juga pernah bercerita kepadanya bahwa ia sangat berterima kasih kepada kakeknya yang telah menurunkan semua tenaga dalamnya ke badannya. Maka jika mengingat budi ini, tentu saja anak muda pujaannya ini tidak enak hati untuk melupakan dirinya. Maka dengan meneruskan perkataannya Liu Xiaokian ia berkata, Lekaslah kita kembali. Urusan di dalam lembah masih banyak yang harus menunggu putusanmu. Sambil menarik tangannya si pemuda, Jin Hon Hyong telah menuju balik kembali. Liu Xiaokian memandang bayangan si pemuda yang pertama merebut hatinya ia menghela nafas. Tapi tidak lama kemudian ia membalikan mukanya dan memberi perintahnya kepada delapan pengurus daerahnya. Lekas siap untuk pulang. Ia mendahului mereka meninggalkan lembah merpati. Hei Sim Kong Chu menjadi ragu-ragu, tapi akhirnya ia juga dapat mengambil putusannya dan pergi menyusul si jelita. Sementara Liu Xiaohang tampak tidak betah berdiri, sebentar-sebentar memandang ke arah si darah cilik yang nakal dan jenaka. Cheng Cheng menjadi tertawa juga melihat kelakuannya Liu Xiaohang seperti kecantol oleh dirinya. Sambil menyongkan mulutnya yang kecil Mungilia berkata, Apalagi yang kau tunggu? Enci mu sudah pergi, Nah lihat bukankah ia sudah tidak ada di sini Liu Xiaohang yang mendengar Cheng Cheng bicara demikian sudah menjadi jengah dan berkata, Oh, telah pergi. Biarpun mulutnya berkata demikian, tapi dua kakinya masih tetap tidak bergerak. Cheng Cheng berlompatan ke arah Liu Jin Leong dan berkata, Aku telah sembuh seperti sedia kalah. Lalu ia berjingkrakan menghampiri Liu Xiaohang dan menarik lengannya, Mari kita segera menyusul kokosan untuk melihat bagaimana ia menjadi ketua. Mendadak ia telah dapat melihat sepasang bayangan yang bergan dengan tangan, Sedang lelompatan di antara tebing curam yang memang banyak terdapat di situ. Hektometer, Ia kini sudah mendapatkan itu gadis lembah merpati dan melupakan kita semua, Demikian Cheng Cheng berkata dalam hati kecilnya. Sambil melepaskan cekalannya yang memegang Liu Xiaohang, Ia berkata kepada Liu Jin Leong, Ayah mari kita pulang ke dalam makam merpati saja. Lalu berpaling ke arahnya Liu Xiaohang, Hei, kau bagaimana? Apa kau juga ingin ikut kita saja? Liu Xiaohang hanya tertawa dan memandang ke arah Liu Jin Leong. Liu Jin Leong tidak berkata apa-apa. Maka mereka bertiga segera mengambil selamat berpisahan dengan si pendekar berbaju ungu dan sekalian orang di situ dan kembali ke tempatnya, Makam Merpati. Betulkah K.O. Sanjie telah bertindak dengan sedemikian ceroboh? Ternyata sewaktu tangannya ditarik Jin Hon Hyong, Ia telah mengarahkan pandangan ke tempat sang guru. Si pendekar berbaju ungu telah memanggutkan kepalanya dan berkata, Lekaslah kau ke sana. Kami sudah tidak ingin masuk ke dalam lembah lagi, Maka segala perkataan nanti saja dikatakannya. Keadaan K.O. Sanjie memang sulit sekali, Setelah mendengar gurunya berkata baru ia dapat melegakan hati. Tapi mendadak pikirannya telah teringat akan diri Ong Hucu yang sedari tadi tidak terlihat olehnya, Matanya sudah ke sana ke sini mencarinya. Kiranya Ong Hucu mengumpat di belakang baju B.O. Sanjie sedang mengatur jalan pernapasannya. Ia tidak berani mengganggu, Lalu mengikuti Jin Hon Hyong dan Li Leong Nima kembali ke dalam lembah Merpati. Ong Hucu setelah mengatur jalan pernapasannya sebentar sudah menjadi segar kembali. Karena melihat K.O. Sanjie dapat menarik demikian banyaknya gadis dari mana-mana, Hatinya menjadi sebal juga, dan sengaja memejamkan mata. Tapi setelah ditinggal pergi oleh pemuda pujaannya itu hatinya menjadi merana. Dengan tidak terasa, ia menjadi menghela nafas panjang dan perlahan-lahan berdiri kembali. Terdengar gurunya berkata, Murid Tolol, mengapa harus dipikirkan? Jika ia betul menyintai dirimu, Tentu ia akan mencarimu juga. Ong Hucu biarpun tidak setuju dengan pikiran gurunya, Ia tidak berani membantah kakinya dengan terpaksa mengikuti sang guru pulang. 27.59 Pengadilan di rumah Abu Leluhur K.O. Sanjie, Jin Hon Hiong dan Li Long Niemar mulai menuju kembali ke dalam lembah merpati. Tapi di dalam lembah merpati telah terjadi perubahan kembali. Jalan untuk masuk ke dalam lembah telah terjaga lagi. Jin Hon Hiong berteriak mengeluarkan pendapatnya. Celaka Mungkin Hon Hiong telah kembali lagi ke dalam lembah merpati dan menggunakan tipu lamanya? Li Long Niemar dengan marah berkata, Mengapa harus takut kepadanya? Kita tetap akan menawannya juga. Sewaktu mereka bertiga sampai di sana, Dua penjaga telah menghalang dan membentak. Kami telah mendapat perintah dari ketua, Bahwa siapa juga tidak dapat memasuki lagi ke dalam lembah merpati. Apa termasuk aku Li Long Niemau? Li Long Niemau tertawa dingin. Semua orang juga tahu bahwa Li Long Niemau ini adalah adik ketua lama mereka, Tapi jika mengingat perintah ketuanya yang galak mana mereka berani sembarang membantah, Maka salah satu dari mereka sudah berkata, Harap dapat bersabar sebentar, Kami akan memberitahu dulu kepada ketua, Dimanakah ketuamu itu? Ia telah masuk ke dalam lembah, Jin Hon Hiong menjadi tertawa. Inilah namanya orang buta. Inilah ketuamu yang sebenarnya, Tangannya sudah lantas menunjuk ke arah K.O. Sanjie. Dengan mendorong diri si pemuda, Ia berkata lagi, Lekaslah kau keluarkan itu tanda kepercayaan. K.O. Sanjie sebenarnya tidak suka sembarangan mengeluarkan tanda kepercayaan lembah merpati untuk menolong dirinya, Tapi karena mengingat percuma saja untuk ia membantah, Dengan apa boleh buat ia segera mengeluarkannya. Lek Long Nyo sudah segera mengambil itu tanda kepercayaan lembah merpati dan berkata, Aku sebagai mewakili ketua memerintahkan kepadamu, Agar segera memanggil semua orang untuk berkumpul di tempat rumah apu leluar kita. Dua penjaga lembah yang melihat tanda kepercayaan itu menjadi ragu-ragu, Lalu saling pandang dengan tidak berkata suatu apa. Terdengar lagi suara Lilong Nyo yang keren. Kurang ajar, berani kalian melanggar perintah? Sambil menyalurkan tenaga dalamnya, Ia telah membuat dua pasang matanya ukiran merpati tadi memancarkan sinar terang. Dua penjaga lembah menjadi kaget karena sudah segera dapat mengenali akan keasliannya tanda kepercayaan ini, Dengan cepat sama-sama memberi hormatnya. Ciepa dan Ciepung akan segera menjalankan perintah, Lilong Nyo sudah mendesaknya lagi. Masih tidak lekas-lekas pergi? Dua penjaga lembah itu segera bangun berdiri dan menjalankan perintah yang datang sangat mendadak. Maka Lilong Nyo, Jin Hon Hiong dan K.O. San Cie sudah tidak mendapat halangan lagi Dan langsung menuju rumah abu leluhurnya lembah merpati. Ye, betulkah Hon Oe Seng dapat membiarkan mereka bertiga ini masuk kembali ke dalam lembah merpati dengan sedemikian mudah? Ternyata Hon Oe Seng setelah berhasil membuat rimba belantara menyala, Ia terlalu meremahkan musuh-musuhnya yang terkurung di sana. Di hari-hari biasa saja orang sudah merasa sukar untuk dapat melintasi rimba belantara yang menjadi tembok depan lembah merpati ini, Apalagi jika dalam keadaan dimakan api, siapakah orangnya yang masih dapat lolos dari bahaya? Setelah selesai ia melepaskan api, langsung kembali lagi ke dalam lembah merpati, Dan mengatakan kepada semua orang bahwa kejadian yang baru saja terjadi ini adalah perbuatan Liu Tong sebagai biang keladi. Semua orang biarpun masih ragu-ragu dengan keterangannya ini, Tapi jika mengingat mereka pernah mengangkat Hon Oe Seng sebagai ketua lembah dan sudah mendapat pengesahan dari Dewan Tetua yang kini telah keluar dan tidak ada kabar ceritanya lagi, Maka tidak ada orang yang memperdulikannya. Hon Oe Seng juga tahu akan perasaan hati orang yang sedang bimbang ini, Maka ia juga telah menyampaikan kabar buruk kepada mereka bahwa empat orang dari Dewan Tetua telah dibunuh juga oleh Li Long Nio dan kawan-kawan, Yang kini sudah meninggalkan lembah setelah berhasil membakar habis tembok lembah yang merupakan hutan belantara yang dapat diandalkan. Semua orang tidak berkata apa-apa. Hon Oe Seng sampai di sini sudah menganggap selesai urusannya dan dapat tidur lagi dengan nyenyaknya. Maka ia tidak menyiapkan rencana selanjutnya sebagaimana biasa. Satu kesempatan yang bagus sekali bagi Li Long Nio dan kawan-kawan yang dapat masuk ke dalam lembah merpati. Begitu Li Long Nio dan kawan-kawan memasuki rumah Abu Leluhar lembah merpati, Dilihatnya di situ telah berkumpul banyak orang. Derajatnya Li Long Nio di dalam lembah merpati ada sangat tinggi, Semua orang yang kini berada di situ jika dihitung menurut tingkatannya, Tidak ada satu yang dapat melebihinya. Maka ia tidak ada memperdulikan mereka yang berada di sana dan langsung mengajak Jin Hon Hiong dan K.O. San Chie mengambil tempat duduk. Dari sedemikian banyak orang itu yang melihat kedatangan Li Long Nio dan sepasang muda-mudi yang mengintil di belakangnya tidak ada satu juga yang menghalang-halangi. Tapi juga tidak ada yang memberi hormat kepadanya. Semua terdiam di sana untuk menunggu kedatangan Hon Oe Seng yang masih dianggap sebagai ketua. Mendadak, dari dalam muncul dua baris pemuda-pemuda gagah yang menghunus pedang semua dan jumlah 16 orang berdiri berpisah di sana, Disusul pula oleh munculnya dua orang tua yang berpembawaan agung dan langsung menuju ke tempat kursi kebesaran. Mereka datang ke situ dengan tidak berkata suatu apa. Li Long Nio mau tahu bahwa dua orang yang bernama Tukong dan Ong Beng ini adalah sebagai jaksa agung lembah merpati yang dapat memutuskan segala perkara yang bagaimana besar juga. Maka ia diam-diam menunggu putusannya saja. Beruntun-runtun datang juga beberapa orang tua lagi yang memasuki ke dalam ruangan ini, mereka adalah orang-orang lembah merpati yang terkemuka. Dan yang terakhir ialah dua orang sisanya Dewan Tetua yang bernama Oh Tiang Lo dan Ma Tiang Lo. Biarpun kekuasaannya dua orang ini tidak setinggi Kao Ohian, Kyesan, Kamsia Leong dan Feng Shuhang empat orang, Tapi sebagai tokoh-tokoh Dewan Tetua yang umurnya melebihi mereka, tentu saja masih mempunyai hak suara yang tidak dapat dipandang ringan. Keadaan yang aneh telah terjadi di sini, mereka tidak berpihak ke arah Li Long Nio mau untuk menjatuhkan kedudukan Hon Oe Seng, dan juga tidak membantu Hon Oe Seng untuk menangkapnya. Keadaan di situ menjadi sepi sekali karena tidak ada yang mulai bicara. Jin Hon Hiong sudah hampir tidak dapat menahan kesabarannya melihat keadaan yang sesunyi ini. Ia sudah siap untuk bertanya, jika tidak lekas keburu dicegah oleh pandangan Matt Li Long Nio. Hanya Kao Oh Sanjie yang tenang pikirannya, semua urusan seperti tidak ada sangkut paut dengannya, dengan memejamkan sepasang matanya ia menunggu pembicaraan mereka yang akan dimulai. Ia bukan orang lembah merpati, tentu saja tidak begitu mementingkan kedudukan ketua, hanya saja ia merasa berhutang budi kepada si orang tua bertangan satu Li Chiao Jin yang menugaskan ia menjatuhkan ketua lembah yang jahat, maka dengan terpaksa ia harus pergi juga ke lembah merpati untuk mencari penyelesaian. Tentang jabatan ketua lembah merpati tidak dihiraukan olehnya, hatinya sedang berpikir, bagaimana setelah menyelesaikan urusannya yang rumit, ia akan menemui Chie Chie Ong Hucu dan tidak akan berpisah lagi dengannya. Kemudian dengan bersama-sama Ong Hucu ia akan pergi menyambangi gurunya si pendekar berbaju ungu, Seng Supek, si pendekar merpati Li Ujin Leong dan adik Chengnya yang nakal itu. Dalam keadaan melamun ini apa juga tidak terasa olehnya. Pada waktu itu hampir seluruh orang-orang lembah merpati telah pada berkumpul, dari luar mendadak terdengar suara teriakan penjaga. Ketua telah tiba. Semua orang mulai berdiri dari tempat duduknya. Han O. Seng dengan diiringi oleh Li Ki Kiok dan beberapa pengawalnya melangkahkan kakinya dengan tindakan lebar. Setelah duduk di tempatnya ia berkata, Para jaksa di mana? Tukong dan Ong Beng maju ke muka dengan hampir berbareng berkata. Tukong dan Ong Beng telah siap sedia. Han O. Seng dengan menunjuk ke arah Li Long Niu sudah memberikan perintahnya. Li Long Niu mau berani bersekongkol dengan orang luar membuat kegaduhan terbesar di dalam sejarah lembah merpati, mereka harus menerima hukuman mati. Kini dengan terang-terangan masih berani masuk juga telah menambah besar kedosaannya saja, harap dua jaksa agung kita dapat menangkapnya. Tukong dan Ong Beng mengia dan membalikan badan, menuju ke arah Li Long Niu. Li Long Niu mau tidak menjadi gentar menghadapinya, ia tersenyum mewah dan diam saja. Tukong dan Ong Beng bertindak terus hingga beberapa tindak lagi dari tempatnya Li Long Niu mau berdiri. Tapi mendadak mereka tidak meneruskan lagi tindakannya dan mengarahkan pandangannya ke tempat duduk Oh Tiang Lo dan Ma Tiang Lo, sebagai orang-orang Dewan Tetua, untuk melihat bagaimana pendapatnya. Li Long Niu mau mendadak tertawa dingin. Di sini masih ada ketua aslimu yang masih belum memberikan perintah. Lalu ia berpaling ke arahnya K.O. Sanjie dan berkata, Harap ketua mengeluarkan tanda kepercayaan dan memberikan perintah untuk menangkap orang yang durhaka itu. Kabar tentang anak muda ini mempunyai tanda kebesaran lembah merpati dan membawa pesan ketua lama mereka Li Chiao Jin untuk mengambil alih kedudukan Hon Oe Seng telah menggemparkan seluruh lembah merpati. Semua orang biarpun tidak menyukai akan tindak tanduknya Hon Oe Seng yang suka membawa maunya sendiri, tapi jika mengingat akan kedudukan ketua mereka segera akan terjatuh ke dalam tangan anak muda ini yang bukannya orang lembah merpati, hatinya rata-rata menjadi bimbang juga. Inilah salah satu sebabnya mengapa Hon Oe Seng masih dapat kembali lagi ke dalam lembah merpati menduduki jabatan ketuanya lagi. Karena bentrokannya Li Long Nio dan Hon Oe Seng sudah mulai meruncing, sisa orang Dewan Tetua Oh Tiang Lo dan Ma Tiang Lo sudah tidak dapat berpeluk tangan lagi. Terdengar Oh Tiang Lo mengeluarkan pendapatnya. Biarpun betul peraturan mengatakan bahwa dengan bukti tanda kepercayaan lembah merpati orang dapat menduduki jabatan ketua, tapi dalam peraturan selanjutnya, juga telah tertulis dengan jelas bahwa calon ketua ini harus disyahkan oleh Dewan Tetua dahulu. Kini karena belum mendapat kepastian tentang mati hidupnya empat orang terkemuka dari Dewan Tetua kita, harap kalian berdua menunggu saja sampai mereka sudah datang. Li Long Nio mau tertawa dingin. Soal jabaran ketua kita kesampingkan dulu. Aku hanya ingin mengetahui, apa kita orang lembah merpati dapat membantah tanda kepercayaan lembah merpati? Mati yang lo tertawa menghindari kegugupan. Siapakah orangnya yang bernyali sedemikian besarnya membantah perintah tanda kepercayaan lembah merpati? K.O. Sanjie telah menggunakan kesempatan waktu mereka berdebat ini mengeluarkan itu tanda kepercayaan lembah merpati, agar mereka percaya bahwa tanda kepercayaan ini asli adanya. K.O. Sanjie telah menyalurkan tenaga dalamnya dan menyorotlah sinar berkilauan dari itu sepasang metokiran merpati membuat warna kulit orang yang berada di situ menjadi bersinar semua. Berbareng mulutnya telah berkata. H.O. Sanjie telah berkali-kali melanggar peraturan lembah merpati, atas perintahnya ketua lama harus segera disinkirkan dari sini. Harap jaksa agung kita dapat menjalankan perintah. H.O. Sanjie sudah lompat bangun dari tempat duduknya dan menjerit. Di sini adalah tempat Abu Leluhaur lembah merpati yang tidak dapat mengijankan orang luar sembarangan masuk. Orang ini telah berkali-kali mengatakan menerima perintah dari ketua lama kita yang masih disangsikan kebenarannya. Apa tidak bisa jadi dialah orangnya yang telah menganiaya ketua lama kita dan mengambil tanda kepercayaannya? Harap para jaksa dapat memeriksanya. Kata-kata yang sangat tajam sekali, H.O. Sanjie memang orang dari luar lembah merpati dan lagi ketua lama mereka memang telah lenyap dengan tidak kabar beritanya, memang masih ada kemungkinan jika anak muda ini yang telah membunuhnya. Dalam sekejapan saja dalam ruangan telah menjadi rius sekali dengan bermacam-macam pendapat masing-masing. Tapi K.O. Sanjie dengan tenang maju ke muka dan mengatakan lagi. Ketua lama lembah merpati memang betul telah dianiaya orang, tapi orang ini tidak lain adalah H.O. Sanjie sendiri yang melakukannya. Ia telah menabas putus dua kaki dan satu tangannya, lalu dikurung di dalam goa-gawa pembuangan lembah merpati secara rahasia. Aku K.O. Sanjie dengan tidak disengaja telah dapat menemukannya dan mendapatkan tanda kepercayaan ini sebagai pemberian untuk membongkar rahasia lama. Tentang kebenaran mayat ketua lama lembah merpati masih berada di dalam goa-gawa pembuangan. Kejahatan H.O. Seng bukannya ini saja, ia juga telah mengumpulkan orang-orang jahat dari luar dan dikumpulkan di dalam lembah luar sebagai sarang kejahatan mereka. Setelah ketua lembah luar Liutong dengan terang-terangan membakar rumah abu dan merampok harta kekayaan lembah merpati, bukannya H.O. Seng memberikan hukuman yang setimpal kepada para perampok ini, bahkan masih berani membela Liutong dan menghilangkan kejadian demikian begitu saja, ujar lagi K.O. Sanjie. Kejahatan H.O. Seng yang terbesar ialah telah memancing semua tamu lembah merpati ke dalam itu rimbah belantara yang dapat diandalkan sebagai benteng lembah merpati dan membakar semua isinya, termasuk juga empat orang Dewan Tetua kita yang kini masih tidak ada kabar ceritanya, masih suara K.O. Sanjie yang berkumandang. Dengan kejahatan-kejahatannya ini siapakah sebenarnya orang yang harus diperiksanya? Harap Jaksa Agung kita dapat mengambil keputusan tegasnya. Sewaktu K.O. Sanjie berkata sampai di sini, Liutong Nyo sudah tidak dapat menahan air matanya yang sudah ditahan sedari tadi. Dengan muka geregetan ia turut bicara. Ketua lama lembah merpati Liqiao Jin telah mengalami kejadian yang demikian mengenaskan. Aku Liutong Nyo sebagai adik kandungnya, mempunyai hak untuk meminta pertimbangan Dewan Tetua yang bijaksana. K.O. Sanjie juga telah tampil ke muka, dengan tangan mengangkat tinggi-tinggi itu tanda kepercayaan lembah merpati ia memberikan perintah. Jaksa Agung Lembah Merpati harap segera mebekuk batang lehernya ini ketua palsu yang mendurhak kalelur kita. Tukong dan Ong Beng setelah berunding sebentar berbareng berkata, Menurut pelanggaran-pelanggaran ini, setelah mendapat buktinya dan memastikan kebenarannya Han Oeseng dapat dihukum mati, K.O. Sanjie sudah memberi putusan. Pelanggaran telah nyata dan tawanlah Han Oeseng terlebih dahulu. Tukong dan Ong Beng menandang sebentar ke arahnya Oh Tiang Lo dan Matiang Lo. Oh Tiang Lo dan Matiang Lo memanggutkan kepalanya menyetujui akan tindakan yang akan diambil oleh mereka. Tukong dan Ong Beng setelah mendapat persetujuan dua orang Dewan Tetua, sama-sama memberikan perintahnya kepada itu 16 pemuda yang telah siap sedia dengan 16 pedangnya sedari tadi. Para pemuda pembawa pedang tadi telah berpencaran dan mulai mengurung diri Han Oeseng untuk menjalankan putusannya bersama dari Dewan Tetua dan para jaksa agung. Mendadak Han Oeseng bersiul panjang. Liki Kyok dan beberapa orang-orang kepercayaannya telah menghunus pedang, siap membela majikannya. Han Oeseng dengan tertawa dingin tampil ke muka dan berkata, apakah kalian betul-betul akan mendengarkan perintahnya si Bocah Liarong Beng dengan keren menjawab. Inilah perintah tanda kebesaran lembah merpati. Tukong masih mencoba mencari jalan perdamaian dan berkata, inilah perintah bersama yang tidak dapat dilawan. Semua bantahan-bantahan boleh diajukan sesudahnya penangkapan. Perintah segera dijalankan terdengar perintah dari dua jaksa lembah merpati. Enam belas pemuda yang membawa pedang sudah maju lagi dan mulai akan penangkapannya terhadap Han Oeseng bekas ketua lembah merpati. Liki Kyok mendahului majikannya membentak. Siapa yang berani mengganggu ketua lembah merpati? Dengan menyampok ke sana-sini ia telah memukul mundur kurungannya pemuda tadi. Tukong tertawa dingin. Kurang ajar, berani membantah perintah kita bersama bentaknya. Badannya melesat ke arah si orang Shili. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia telah berhasil menotok jalan darahnya. Liki Kyok mana dapat menyangka akan serangan yang secepat ini, belum juga ia dapat melihat tegas akan mukanya si penyerang. Badannya sudah terjatuh dan diringkus oleh 16 pemuda pembawa pedang. Inilah ilmu totokan lembah merpati, hanya diturunkan kepada para jaksa agung saja agar mereka dapat menjalankan kebenaran dan menangkap orang yang melanggar peraturan-peraturannya. Han Oeseng dengan muka gusar menunjuk ke arah tukong. Apa betul kau berani memberontak kepada kutanyanya? Sudah menjadi terdakwa juga masih berani berlaku galak tukong tertawa dingin. Tangannya diulurkan dan mengarah jalan darah Han Oeseng. Han Oeseng sebagai ketua lembah tentu saja mempunyai pandangan yang luas dan mengetahui sampai di mana ilmu totokannya jaksa agung lembah merpati, dengan menutulkan ujung kakinya ia telah melompat ke belakang menghindarkan totokan lihai itu. Tapi ia baru saja meletakkan ujung kakinya, Ong Beng juga telah mulai dengan serangan. Han Oeseng tidak berdaya dan berteriak-teriak. Berontak! Berontak! Semua telah berontak kepadaku. Biarpun demikian ia tidak mau ditangkap mentah-mentah oleh mereka. Dengan membongkokkan sedikit badan, ia berbalik menyerang ke arah dua jaksanya. Han Oeseng yang telah menyimpan itu kitab kutu buku hampir 20 tahun lamanya, tentu saja mempunyai kepandayan yang melebihi mereka, serangannya itu telah dapat memaksa dua jaksa membatalkan totokan-totokan mereka. Beberapa anak buahnya Han Oeseng masih mencoba merubah suasana dan menyerang ke arah itu 16 pemuda pembawa pedang. Dalam sekejapan saja penyerangan malah berbalik berada di dalamnya tangan mereka. Jin Han Hiong kerutkan alisnya dan bersedia pergi membantunya, gerakan ini keburu dicegah oleh Li Long Nio yang menarik tangan bajunya. Li Long Nio mau tahu bahwa di dalam rumah Abu Leluhaur lembah merpati ini, siapa yang berani melawan kepada jaksa agung mereka yang telah mewakili ketua para dewan tetua menjalankan tugasnya, berarti melanggar peraturan dan mereka akan mendapatkan hukuman yang terberat. 27.60 Selamat berpisah lembah merpati. Kecuali ini masih ada satu peraturan juga yang tidak mengijankan semua orang, terkecuali ketua lembah merpati sendiri dan dua jaksa agungnya untuk mengadu tenaga kepada siapa juga di dalam rumah Abu Leluhaur mereka yang dianggapnya keramat. Siapa yang berani turun tangan di sini, tidak peduli ia bermaksud baik atau jahat, tentu akan mendapat hukuman juga, karena dianggap tidak mengindahkan leluhaur mereka. Maka biarpun semua orang telah melihat dua jaksa agung mereka sudah kewalahan dan terdesak mundur, tidak ada satu orang yang berani pergi untuk membantu. Juga karena adanya peraturan inilah yang menyebabkan itu 16 pemuda pembawa pedang hanya bersifat mengurung saja dan tidak berani membalas menyerang kepada beberapa orang kepercayaannya Han Oeseng yang masih mati-matian menolongi bekas ketuanya. Dua jaksa agung lembah merpati terdesak mundur, 16 pemuda pembawa pedang dengan tidak dapat membalas menyerang juga harus main mundur saja. Sebentar lagi Han Oeseng dan kamrat-kamratnya segera dapat menjatuhkan lawan-lawannya. Semua orang menjadi gelisah memikirkannya, tapi mereka tidak berdaya karena tidak berani melanggar peraturan lembah. Semua metode ditujukan kepada K.O. Sanjie dan mengharapkannya turun tangan untuk membekuk para pelanggar ini. K.O. Sanjie sebagai orang dari luar lembah merpati mana mengetahui akan segala peraturan lembah merpati. Karena melihat orang-orang ini sudah menjadi keteter, ia sudah memajukan dirinya untuk turun tangan sendiri. Tapi baru saja K.O. Sanjie hendak bergerak, dari luar mendadak menerjang masuk empat orang. Mereka bukan lain adalah K.O. Hian, K.E. San, K.M. Sialiong dan Feng Shuhang. Dengan pakaian compang-camping tidak keruan, dijelat api yang dilepas oleh Han Oeseng. Mereka menerjang masuk, langsung mencari ini bekas ketua yang berhati jahat. Setelah mendapat kepastian bahwa Han Oeseng masih berada di situ, sambil memberi hormat kepada K.O. Sanjie mereka berkata, Harap ketua dapat memberikan keadilan kepada kami yang hampir saja terbakar musnah oleh ketua jahat ini. K.O. Sanjie menganggukan kepalanya, sambil tertawa menjawab. Harap kalian dapat istirahat memelihara diri dahulu. Semua urusan kalian boleh serahkan kepadaku, lalu ia memberikan perintahnya kepada dua jaksa agungnya. Kalian juga boleh meninggalkannya. Tukong dan Ong Beng menurut dan lompat kembali ke kursinya. Han Oeseng yang melihat anak muda yang selalu mengacau urusannya saja ini datang lagi kepadanya sudah menjadi tertawa berkakakan. Bagus. Di antara kita berdua memang sudah seharusnya mendapat suatu kepastian. Mendadak ia mendahului menyerangnya sampai tujuh kali beruntun ke arahnya si anak muda yang sangat dibencinya. K.O. Sanjie yang telah beberapa kali menghadapi orang-orang pandai sudah cukup berpengalaman dalam soal ini, ia tahu akan maksud Han Oeseng yang sudah menyerang terlebih dahulu untuk merebut posisi. Maka ia tidak menyingkir atau menghindarkan serangan ini, malah berbalik menyerang juga dengan menggunakan ilmu kepandayan yang didapati dari kitab kutubuku juga. Mereka telah menjadi saling serang dengan sama-sama menggunakan ilmu kepandayan pusaka lembah merpati yang tertulis di dalam kitab kutubuku. K.O. Sanjie tidak berhenti sampai di sini saja, kepandayan dari sari pepatah Raja W.O.O. dan pukulan Hian O.E.Y.C. yang dari gurunya si pendekar berbaju ungu telah silih berganti digunakan. Han Oeseng tahu, kali ini sukarlah untuknya melarikan diri lagi, maka semua pukulannya dilancarkan dengan tidak mengenal ampun. Ia sudah bersedia untuk mati bersama di dalam pertempuran ini dengan si bocah Angon yang sangat dibencinya. Inilah suatu pertempuran yang terhebat di dalam sejarah mereka, semua orang lembah merpati yang melihatnya sudah menjadi kesima. Han Oeseng semakin lama sudah menjadi semakin gelisah sendiri, dalam hatinya berkata, terpaksa aku harus menggunakannya juga. Setelah ia dapat mengambil kepastiannya dengan semua tenaga yang ada ia telah menyerang beruntun tiga kali dan memaksa K.O.O. Sanjie menyingkirkan diri. Hektometer Hektometer Terdengar suaranya yang menyeramkan sampai dua kali. Mendadak dua tangannya di angka tinggi-tinggi dan diputar-putarnya sekian lamanya, kakinya setindak demi setindak dimajukan mendekati lawannya. Inilah permulaan ilmu kepandayan meremukan tulang, yang waktu itu hampir saja digunakan terhadap si pendekar merpati Li Ujin Leong dan keburu dibentak oleh K.O. Sanjie sehingga batal digunakannya. Tapi kini karena dalam keadaan terpaksa ia tetap bertekad bulat akan menggunakannya juga. K.O. Sanjie juga tahu akan kelihayan ilmu kepandayan ini, sebenarnya ia juga dapat menggunakannya tapi tidak dapat mengetahui care pemecahannya. Dengan terpaksa ia mengerahkan semua bukiat siang kengnya dan siap untuk menerima ilmu yang lihai ini. Mendadak terdengar satu geraman Han Oe Seng yang sudah seperti kemasukan setan menyerang kalang kabutan ke arahnya Seng lawan, ilmu meremuk tulang telah mulai digunakannya. K.O. Sanjie bersiul nyaring dan mengeluarkan pukulan geledek dengan semua kekuatan yang ada. Peletak, peletak dan ketetek, kretek, tidak henti-hentinya terdengar pukulan geledek si anak angon telah membuat badan Han Oe Seng menjadi tumpukan daging dan menempel di tembok dengan tulang-tulangnya telah patah hancur semua. Seluruh ruangan tergetar karena dasyatnya pukulan kedua pihak, pecahan-pecahan genting mulai berjatuhan. K.O. Sanjie dengan muka pucat juga telah numperah di lantai dan memuntahkan darah segar. Jin Hon Hiong menjerit dan loncat menghampirinya, dengan sebelah tangan membimbing bangun diri K.O. Sanjie. K.O. Sanjie dengan perlahan-lahan mendorong pergi tangannya yang halus Jin Hon Hiong dan berkata, Jangan gelisah tidak keruan. Aku tidak menderita suatu apa. Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa K.O. Sanjie telah berkelebatan di antara pengikut setianya Han Oe Seng dan menotok mereka semua, kemudian kembali ke tempat asalnya. K.O. Sanjie yang demikian lihai-nya mengapa masih tidak dapat menjatuhkan K.O. Sanjie. Inilah karena K.O. Sanjie juga dapat menggunakannya. Ia tahu akan sifat-sifat kekerasannya, ditambah lagi dari ilmu bukiat Sian Keng yang lihai, dan di dalam tubuhnya masih ada tersimpan itu hawa kodok mas dan capung kumala yang sangat mujijat, maka ia hanya mengalami luka sedikit saja. Tapi ia tahu akan keadaan yang masih penuh bahaya ini, maka ia tidak berani membuang waktu lama-lama, takut akan terjadinya perubahan yang tidak diingininya lagi. Dengan menahan luka dalamnya ia telah berhasil juga membereskan si pemerontak. Waktu itu K.O. Hian, K.A. San, Kam Sialiong, Feng Shukong, Oh Tiang Lo dan Ma Tiang Lo sudah menghampirinya untuk mengangkatnya sebagai ketua resmi dari lembah merpati. K.O. Sanjie dengan tertawa sudah menolak. Tunggu sajalah sampai beberapa hari lagi, dengan ini tanda kebesaran lembah merpati saja aku juga masih dapat memberikan perintah. K.O. Hian dan K.A. San hampir berbareng sudah berkata. Demikian pun baik juga, kita selalu menunggu perintah, Feng Shukong menyambungi. Silahkan ketua istirahat dan menjaga diri saja, urusan di sini untuk sementara boleh serahkan kepada kami. K.O. Sanjie tidak menolak usul ini. Aku menyusahkan kalian saja, katanya. Lalu bersama-sama dengan Li Long Nyo dan Jin Hon Hiong ia sudah meninggalkan mereka dan kembali ke rumah gubuknya. Baru saja masuk ke dalam atau Jin Hon Hiong sudah buru-buru menanyakan tentang lukasi anak muda, bagaimana dengan keadaan dirimu? K.O. Sanjie menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih tidak menjadi soal, hanya saja aku memerlukan waktu tiga hari untuk menyembuhkannya, bagaimana jika kau ku jadikan pengawal sementara saja? Tentu saja Jin Hon Hiong tidak menolak. Aku akan selalu siap sedia, jawabnya, bersenyum girang. Inilah bukannya karena K.O. Sanjie sebagai ketuanya, semua orang juga tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatannya asmara, tidak terkecuali juga dengan Jin Hon Hiong ini yang masih belum mengenalnya. Dalam waktu tiga hari selama istirahat K.O. Sanjie ini, orang-orangnya Dewan Tetua telah dapat bekerja sama dengan cepat sekali dan menyiapkan semua persiapan-persiapannya, hanya tinggal menunggu sembuhnya K.O. Sanjie dan meresmikannya. Li Long Nima juga telah mundar-mandir ke sana sampai beberapa kali dan mengatakan akan hubungannya K.O. Sanjie dan Jin Hon Hiong, mengusulkan kepada mereka agar pernikahannya mereka ini dapat dilangsungkan juga pada hari peresmiannya Seng Ketua. Para Dewan Tetua tidak mengeluarkan reaksinya dan menyetujui usulnya ini. Tentu saja K.O. Sanjie tidak mengetahui akan semua kejadian-kejadian ini, hanya Jin Hon Hiong yang sering bicara dengan neneknya dan mengetahui sedikit kabar tentang hal-hal yang menyangkut akan dirinya. Waktu tiga hari sebentar saja telah lewat, K.O. Sanjie dengan muka terang telah keluar dari kamar istirahatnya dan langsung ia mencari Jin Hon Hiong untuk mengaturkan terima kasih. Beberapa hari ini aku telah menyusahkanmu saja, di sini aku mengaturkan terima kasihku, inilah sudah menjadi tugas bagiku jawab Jin Hon Hiong dengan muka merah. Tapi begitu memikir akan kata-kata ini yang ada sangat menyolok mata, ia segera menekap mulutnya dan lari meninggalkannya. K.O. Sanjie seperti masih tidak mengerti akan kejadiannya dan hanya tertawa mendiamkannya. Pada waktu itu Lilaong Nioh telah datang menghampirinya dan berkata, Bagaimana, apaluk kamu telah sembuh semua? Kapan kah kau siap untuk meresmikan jabatanmu sebagai ketua? K.O. Sanjie dengan ragu-ragu berkata, Bagaimana jika aku masih ingin istirahat beberapa hari lagi? Demikian pun baik juga, jawab Lilaong Nioh. Dua hari aku akan kembali mencarimu untuk merundingkannya. K.O. Sanjie masih tidak mau tahu soal apa yang akan dirundingkannya, maka hanya ia memanggutkan kepalanya. Dengan senaknya ia berjalan-jalan untuk menghirup hawa segarnya lembah merpati. Tiba-tiba dari samping terlihat berkelebat satu bayangan yang bukan lain Jin Hon Hiong adanya dan dengan penuh perhatian ia bertanya, Bagaimana, apa nenek telah mengatakan sesuatu kepadamu K.O. Sanjie menggeleng-gelengkan kepalanya? Apaluk kamu telah betul-betul sembuh semua? K.O. Sanjie menjawab dengan senyuman penuh arti. Tapi kenapa kau tidak mau mengambil alih kedudukan ketuamu apa aku tidak boleh istirahat lagi beberapa hari lamanya? Jin Hon Hiong menundukkan kepalanya. Sekian lamanya mereka membisu karena kehabisan kata-kata. Akhiraya K.O. Sanjie juga yang mulai membuka suara. Mari kita berjalan-jalan untuk melihat pemandangan lembah merpati. Jin Hon Hiong segera mengikuti di belakangnya si anak muda. Disangkanya anak muda ini takut mengatakan sesuatu di sini karena sewaktu-waktu dapat didengar oleh neneknya, maka dengan kegirangan ia berkata, Bagaimana jika kita ke taman bunga saja? Ia sudah salah duga akan hati si anak muda, maka ia berani demikian berkata. K.O. Sanjie yang mempunyai lebih banyak pengalaman darinya setelah tahu akan terjadinya kesalahpahaman ini. Dalam hatinya berkata, Jika ditetuskan saja kejadian ini, bukan saja dapat menelantarkan anak orang, terhadap dirinya sendiri juga akan menjadi terlantar. Menyingkir dari sini adalah jalan satu-satunya yang terbaik. Maka dengan menggelengkan kepalanya ia berkata, Di taman bunga terlalu sepi, dan lagi aku masih belum apal betul dengan segala jalan di dalam lembah merpati, lebih baik kita berjalan-jalan di luar saja. Jin Hon Hyong tidak membantah dan mengiringi kemauannya. Setelah lelah mereka berjalan-jalan sekian lamanya, lalu dicarinya tempat duduk dan istirahatlah mereka di sana. Jin Hon Hyong yang selalu mencari kesempatan untuk berbicara menanyakan ini dan itu kepada kawannya, tapi K.O. Sanjie selalu membawa-bawanya soal ilmu silat saja. Maka saking kesalnya ia memonyongkan mulutnya ke arah si pemuda dan berkata, Kau ini barangkali sudah kemasukan setan pedang, sehingga tidak henti-hentinya mengatakan soal kepandayan. K.O. Sanjie menjadi geli dan berkata sendiri dalam hatinya. Jika tidak mengatakan soal kepandayan, apa diharuskan berbicara dalam soal asmara tapi dengan masih berlagapilon ia berkata, bagaimana jika aku menurunkan kepadamu semua kepandayan yang tertulis di dalam kitab kutub buku yang menjadi kepandayan pusaka lembah merpati. Jika di hari-hari biasa, Jin Hon Hiong dapat berjingkrak juga mendengar kata-kata ini, tapi hari itu ia masih tidak ada itu keinginan sama sekali. Aku tidak mau jawabnya sambil buang muka. Mendadak K.O. Sanjie telah mengingat akan sesuatu, dengan cepat ia telah keluarkan itu tanda kepercayaannya lembah merpati dan dikalungkan di lehernya Jin Hon Hiong. Jika tanda kebesaran ini selalu dipakai olahmu, baru dapat menambah kecantikanmu, si anak muda mengumpak. Jin Hon Hiong yang sudah mabok asmara mana dapat banyak memikirkannya lagi, ia sedang membayangkan bagaimana dua hari sesudah pengesahannya ketua barunya lembah merpati ini, ia juga akan berada di sana untuk melangsungkan pernikahannya dengan pemuda idamannya. Bayangan menjadi seorang nyonya ketua lembah terkaca di depannya. Dengan diberikannya tanda kebesaran lembah merpati ini kepadanya berarti bahwa ia juga telah menjadi calonnya yang tidak dapat disangsi-sangsikan lagi. Inilah suatu kejadian yang telah menambah kesalahpahamannya saja. Mana kau boleh demikian cepatnya katanya dengan tertawa manis. K.O. San Ji Ye, dengan tertawa penuh arti berkata lagi kepadanya. Inilah hak milikmu untuk selama-lamanya. Harap kau dapat baik-baik menyimpan. Jin Hon Hiong mana tahu akan maksud sebenarnya dari si pemuda? Sari manis menyerang hatinya dan membuat ia menjadi lupa akah segala galanya. Dengan kolokan ia tertawa ke arah pemuda idamannya, tertawa manis yang tidak mudah untuk dibeli oleh sebarang orang. Godaan hidup. K.O. San Ji Ye yang menjadi tergetar juga melihat tertawanya yang sangat menggiurkan ini, dengan cepat ia mengarahkan pandangannya ke lain tempat untuk menghindarkan godaan. Ia yang telah kenyang dengan libatan tali asmara mana berani membenturnya lagi? Maka dengan mengalihkan pembicaraannya ia menanya lagi. Bagaimana jika aku memaksa menurunkan semua pelajaran yang tertulis di dalam kitab kutub buku kepadamu? Kali ini Jin Hon Hiong tidak membantah, karena takut akan menyinggung perasaan hati pemuda idaman, telah salah duga akan segala maksud baiknya K.O. San Ji Ye yang seperti telah jatuh hati juga kepadanya. Tanda kebesaran lembah merpati hanya disimpan oleh ketua atau nyonya ketua, kini tanda kebesaran ini telah diberikan kepadanya, bukankah ia telah jadi calon nyonya ketua? Tapi sampai matipun Jin Hon Hiong tidak menyangka kepada maksud orang yang bukan saja telah memberikan ini tanda kebesaran kepadanya, bahkan jabatan ketuanya juga telah diserahkan kepadanya. Sedari waktu itu setiap hari K.O. San Ji Ye telah menurunkan semua kepandayan yang tertulis di dalam kitab kutub buku lembah merpati kepada Jin Hon Hiong yang telah jatuh hati kepadanya. Ia tidak peduli mengerti atau tidaknya si nona yang malang ini dan dijejalkan semua pelajaran-pelajaran yang sukar untuk dimengerti. Jin Hon Hiong karena ingin dapat mengambil hati si pemuda idamannya ini sudah bersungguh-sungguh mempelajari semua pelajaran yang diajarkan kepadanya. Dan dalam waktu tiga hari saja ia telah berhasil mempelajari semua pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya biarpun masih belum dapat mengerti semua. K.O. San Ji Ye seperti telah menyelesaikan tugasnya yang terberat dan mulai menghela nafas lega. Pada hari kedua sejak selesai menurunkan kepandayanya kepada Jin Hon Hiong, setelah menyambangi beberapa orangnya Dewan Tetua dan berbicara ke barat dan ke timur dengan Li Long Nioh, K.O. San Ji Ye diam-diam telah meninggalkan lembah merpati yang tidak mudah dilupakan dalam seumur hidupnya. Gangguan lembah merpati telah lenyap karena matinya Liu Tong dan kawan-kawan yang suka mengganggu keamanan dunia. Penutup cerita Pada pagi hari, di jalan raya yang menuju ke arah Kwan Tiong terlihat satu pemuda gagah tengah mengaburkan kudanya dengan kecepatan yang luar biasa. Pemuda gagah ini bukan lain ialah K.O. San Ji Ye si anak angon yang sudah meninggalkan jabaran ketua lembah merpati dan menyusul Chie Chie Ong Hucunya yang selalu berbayang di depan mata. Ia sekarang telah menjadi bebas dari segala macam tugas yang ia telah selesaikan semua. Dengan pikiran tenang ia jalankan kudanya sambil menikmati pemandangan alam dan indah. Terkadang ia terkenang akan pengalamannya yang penuh dengan suka duka. Banyak gadis-gadis cantik yang mencintai dirinya, tapi ia tak dapat melepaskan cintanya yang pertama kepada si jelita, anak nelayan yang menjadi piatu karena gara-gara dirinya. Pikirnya, Ong Hucu si anak nelayan dan K.O. San Ji Ye si anak angon merupakan pasangan yang setimpal betul. Sambil kedut les kudanya ia tersenyum gembira. Tamat.